Naga merah bangau putih jilid enam. Rumahku tidak jauh dari sini, sukakah kau mampir dan berkenalan dengan orang tuaku? Ku rasa ibuku akan girang sekali mendengar tentang gurumu itu. Suwon Hong menjadi girang sekali, dan ia mengangguk-angguk kepala beberapa kali. Tentu saja aku mau, karena memang aku ingin mengenal kau dan keluargamu lebih dekat lagi. Pemuda itu tiba-tiba melihat pedang Lee Kim Bwe yang masih terpegang oleh Suwon Hong. Eh, mengapa kau membawa-bawa pedang wanita jalang tadi? Baru Suwon Hong teringat akan pedang itu. Ia mengangkat tangannya dan memandang ke arah pedang yang terukir bagus dan berkilau tajam ini lalu berkata. Pedang ini bukan pedang sembelarangan dan tidak patut berada dalam tangan wanita busuk itu. Maka aku sengaja merampasnya dan kalau kau suka, kau boleh memiliki pedang ini. Ia menyerahkan pedang itu yang diterimanya oleh pemuda elok tadi dengan girang. Pemuda itu memeriksa dan mengagumi pedang yang benar-benar indah dengan wajah berseri, akan tetapi tiba-tiba ia memandang tajam kepada Suwon Hong dan berkata. Kau bilang pedang ini tidak patut berada dalam tangan seorang wanita busuk mengapa kau berikan kepadaku? Kembali Suwon Hong menjadi gagap. Aku, aku, eh, ku rasa karena kau tadi bermain pedang, maka sudah patut sekali kalau pedang ini berada di tanganmu. Akan tetapi ilmu pedangku masih rendah sekali. Ilmu pedang dapat dipelajari lagi, akan tetapi pedang macam ini sukar didapat. Kau mau mengajarku? Mengapa tidak? Sungguhpun aku sendiri juga kurang pandai menggunakan pedang. Jawab Suwon Hong. Lanjut ke jilid 06. Naga Merah Bangau Putih, Cerita Lepas. Karya, Asmaraman S.K.H.O.P.I.G.L.I.D. 06. Dengan, girang dan lupa mengucapkan terima kasih, pemuda elok itu lalu mengeluarkan pedangnya sendiri yang segera diselipkan diikat pinggang, sedangkan pedang mestika itu lalu dimasukkannya di dalam sarung pedang. Hayo kita berangkat, ayah dan ibu tentu akan senang berkenalan dengan kau. Mereka lalu berlari cepat menuju ke timur, dan Suwon Hong sengaja berlari lambat agar pemuda kawannya itu tidak tertinggal. Eh, aku lupa. Apakah kata orang tuamu kalau mereka melihat kau pulang bersama seorang pemuda asing? Apakah mereka takkan marah? Tiba-tiba Suwon Hong bertanya. Mendengar ucapan ini, pemuda elok itu menahan tindakan kakinya secara tiba-tiba dan berdiri menatap wajah Suwon Hong dengan metel, terbelalak. Apa? Apa maksudmu? Tanyanya dengan muka merah. Maksudku yang mana? Suwon Hong balas bertanya heran. Mengapa kau bertanya bahwa orang tuaku akan marah melihat aku pulang dengan seorang pemuda asing? Kita sama-sama pemuda apakah salahnya kita datang bersama? Barulah Suwon Hong insaf bahwa pernyataannya tadi memang menimbulkan kecurigaan, karena membayangkan seakan-akan ia telah mengetahui rahasia pemuda elok ini. Hal ini, terutama sekali sinar mata pemuda elok itu yang demikian tajamnya, membuat ia makin bingung dan gugup. Tidak apa-apa, maksudku, mereka tentu akan heran melihat kau mendapat kawan, pemuda, eh, maksudku, tidak apa-apa nona. Tiba-tiba wajah pemuda elok itu menjadi pucat dan sebentar kemudian berubah merah. Sepasang matanya mengeluarkan sinar berapi-api dan dadanya berombak naik turun. Suwon Hong ingin sekali menampar mulutnya sendiri yang sudah terpeleset dan tanpa disengaja menyebut nona. Tadi, maka ia hanya berdiri dengan bengong dan gelisah. Kurang ajar. Bentaknya dan sebelum Suwon Hong dapat mengelak karena ia masih kesima, tangan gadis itu bergerak cepat dan menampar pipinya. Plak. Pipi Suwon Hong terasa pedas dan panas sedangkan sepasang matu gadis yang berpakaian pria itu mengeluarkan dua titik air mata. Kemudian, melihat betapa pipi Suwon Hong menjadi merah karena tamparannya, gadis itu merasa menyesal sekali dan ia mengeluarkan dua tangannya untuk menutupi mukanya sambil menundukan muka. Kau, kau kurang ajar. Katanya menahan Ishak. Kau sudah tahu bahwa aku seorang wanita, akan tetapi kau pura-pura tidak tahu. Jadi karena itukah kau memperlihatkan kegagahanmu, menunjukkan bahwa kau budiman, menolongku, bahkan memberikan hadiah pedang ini. Ah, laki-laki ceriwis, laki-laki kurang ajar. Sambil berkata demikian gadis itu lalu melepaskan sarung pedangnya dan melemparkan pedang itu ke atas tanah. Mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Nah, terima kembali pedangmu. Suwon Hong menjadi bengong dan untuk sesaat tak mampu bergerak maupun mengeluarkan sepatah kata. Ia masih bengong saja ketika gadis itu berlari pergi. Kemudian ia mengejar cepat dan menghadang di jalan. Nona. Maafkan aku, Nona. Sama sekali aku tidak hendak berlaku kurang ajar. Aku memang sudah tahu bahwa kau adalah seorang gadis yang berpakaian pria, akan tetapi aku diam saja karena kalau aku katakan, aku khawatir kau akan menjadi malu karenanya. Aku, aku dengan tulus hati ingin berkenalan denganmu, seujung rambut pun tidak mengandung maksud buruk. Tidak, tidak. Aku tidak dapat membawa kau pulang. Apa akan kata ayah ibuku? Seorang gadis membawa pulang seorang pemuda, bukankah ini janggal seperti kata-katamu tadi? Ah, kau tentu memandangku sebagai seorang gadis yang tak tahu malu. Setelah berkata demikian, gadis itu kembali berlari cepat, akan tetapi dengan beberapa kali lompatan saja Suwon Hang kembali telah menghadang di depannya, bahkan kini pemuda ini lalu menjura dengan sikap hormat sekali. Nanti dulu, Nona. Sekali lagi aku mohon maaf sebanyaknya, dan, untuk menebus dosaku, aku bersedia memeriksa dan mengobati penyakit ayahmu. Ketahuilah bahwa aku pernah mempelajari ilmu pengobatan, dan mudah-mudahan saja aku akan dapat mengobati ayahmu. Kini gadis itu memandangnya penuh perhatian, dan mukanya menyatakan keheranan dan juga kekaguman. Sesungguhnya kah? Ia ragu-ragu. Nona, biarlah kau buktikan sendiri apakah aku benar-benar seorang pemuda kurang ajar yang suka menyombong atau membohong. Untuk beberapa lama gadis itu memandang dengan matanya yang telah menjadi bening kembali, kemudian gadis itu tersenyum. Alangkah anehnya, pikir Suwon Hang dengan hati tertarik. Baru saja mengeluarkan air matu dan sekarang sudah pandai tersenyum pula. Baiklah, kalau begitu. Ingkong. SST, jangan menyebut seperti itu, Nona berat hatiku menerimanya. Cukup dengan. Tuako saja. Gadis itu tersenyum manis. Baiklah, tuako. Ketika gadis aneh itu hendak berjalan lagi, tiba-tiba Suwon Hang menahwanya. Nanti dulu, Nona. Ia menengok heran. Apa lagi? Pedang itu. Kata Suwon Hang dengan muka merah dan pandang matu memohon. Sudilah kau menerimanya sebagai tanda ketulusan hatiku. Untuk beberapa lama gadis itu memandangnya lalu tersenyum lebar. Baiklah, tuaku. Bukan main girangnya hati Suwon Hang. Di dalam hati ia ingin sekali berjingkrak saking gembiranya, akan tetapi tentu saja ia tidak mau melakukan hal ini, hanya melompat cepat kembali ke tempat tadi untuk mengambil pedang yang dilemparkan oleh gadis itu. Ketika ia memberikan pedang itu, gadis yang manis ini menerima dengan muka merah lalu mengenakan sarung pedang itu pada ikat pinggangnya. Mereka berjalan lagi, kini tidak berani saling pandang. Entah mengapa, keduanya merasa malu untuk bertebu pandang. Keadaan menjadi sunyi, yang terdengar hanya daun-daun kering yang terpinjak oleh kaki mereka. Sebenarnya, bagaimanakah kau bisa mengetahui bahwa aku bukan seorang pemuda tulen? Suara gadis itu memecah kesunyian. Suan Hang tersenyum dan berkata, Aku tidak lebih pintar daripada penjahat-penjahat tadi, nona, dan mataku juga tidak lebih awas. Sebenarnya, aku dapat mengetahui keadaanmu dari penuturan kakek penjaga warung nasi di bawah gunung. Dialah yang menceritakan keyakinannya bahwa pemuda elok yang makan di warungnya sebelum aku tiba, adalah seorang gadis yang menyamar sebagai pemuda. Gadis itu tertawa perlahan. Awas betul memecah kakek itu. Nona, kalau aku boleh bertanya, siapakah sebenarnya namamu? Namaku Giok Cui, Shibun. Setelah percakapan ini, gadis itu ternyata amat lincah dan pandai bergaul. Ia menceritakan tanpa ditanya lagi bahwa ilmu silatnya adalah ajaran dari ibunya sendiri, dan bahwa ayahnya adalah seorang siucai, sasrawan, yang mengasingkan diri dan yang bertubuh lemah seringkali menderita sakit. Ia pun menceritakan bahwa ibunya banyak mengenal dan tahu akan nama orang-orang kengow yang gagah, maka ketika tadi ia mendengar nama guru pemuda itu, ia yakin bahwa ibunya tentu akan mengenalnya pula. Tanpa terasa, mereka telah tiba di sebuah dusun di mana gadis itu tinggal bersama orang tuanya. Mereka berhenti di depan sebuah rumah yang tak berapa besar akan tetapi cukup bersih dan menyenangkan. Seorang nyonya setengah tua yang cantik menyambut kedatangan mereka dan ketika melihat betapa Giyok Cui datang bersama seorang pemuda gagah, alis nyonya itu berkerut. Ibu, Giyok Cui lalu menghampiri nyonya itu dan memegang tangannya dengan sikap manja. Ini adalah saudara Li Suon Hang yang telah menolongku dari serangan orang-orang jahat dan juga yang datang untuk memeriksa ayah, karena ia pandai ilmu pengobatan. Dengan singkat ia lalu menceritakan pengalamannya sehingga ibunya terkejut mendengarnya. Harap bibi suka maafkan aku yang berani lancang datang mengganggu. Kata Suon Hang dengan hormat setelah gadis itu selesai bercerita. Sesungguhnya, Nona Giyok Cui terlalu memuji, karena aku hanya mengerti sedikit saja tentang ilmu pengobatan. Akan tetapi aku bersedia untuk membantu sekuat tenaga dan hendak kuusahakan sedapatku untuk mengobati penyakit suami bibi. Tadinya nyonya itu tidak merasa senang di dalam hatinya melihat anak gadisnya datang bersama seorang pemuda, akan tetapi setelah mendengar betapa pemuda itu telah menolong anaknya dan melihat sikap yang halus dan sopan santun dari Suon Hang, air mukanya berubah terang dan senang. Kong Cu, kau baik sekali. Banyak terima kasih atas segala pertolonganmu yang tak ternilai besarnya itu. Dan lebih-lebih bersyukur hatiku kalau kau bisa mengobati suamiku. Serta merta Suon Hang lalu dibawa masuk ke dalam sebuah kamar di mana seorang laki-laki setengah tua yang tampan dan pucat terbah telentang di atas sebuah pembaringan. Laki-laki ini sedang tidur, maka dengan hati-hati Suon Hang lalu memegang pergelangan tangannya untuk memeriksa jalan darahnya. Setelah memeriksa jalan darah, mendengarkan pernapasan dan merabah-rabah jidat si sakit, tahulah Suon Hang bahwa orang tua ini terserang penyakit jantung lemah yang terjadi sebagai akibat dari batin yang menderita dan pikiran yang berduka. Kembang rumput putih itu memang baik, yakni untuk melancarkan jalan darahnya. Kata pemuda ini setelah mereka keluar dari kamar dan duduk di ruang dalam. Akan tetapi untuk memperkuat jantungnya, aku mempunyai beberapa butir pelobat buatan mendi yang suhuku. Setelah memberikan pel itu kepada Giyok Cui dan bagaimana caranya untuk memberi minum kepada si sakit, Suon Hang lalu berpamit untuk melanjutkan perjalanannya. Giyok Cui nampak terkejut dan kecewa sehingga ia lupa untuk membawa obat itu kepada ayahnya. Ah, Kong Cui, mengapa begitu tergesa-gesa? Lebih baik kau bermalam saja di rumah kami, karena sekarang hari sudah mulai gelap. Mencegah nyonya itu dengan ramah tamah. Bagaimana aku berani mengganggu bibi dan mendatangkan banyak kerepotan saja? Suon Hang menolak, sedangkah Giyok Cui lalu masuk ke dalam karena ia tidak tahan mendengar percakapan itu tanpa ikut menahan kepergian Suon Hang. Akan tetapi, tentu saja ia merasa malu untuk mengucapkan kata-kata ini. Akhirnya, nyonya itu berkata. Kong Cui, setidaknya kau harus memberi kesempatan kepada suamiku untuk menyatakan terima kasihnya dan kegembiraannya dapat bertemu denganmu. Kalau ia tahu tentang kedatanganmu dan kau sudah pergi lagi, tentu ia akan merasa kecewa sekali, mungkin akan marah kepada kami ibu dan anak. Maka, sekali lagi ku minta kepadamu, bermalamlah di sini dan tunda kepergianmu sampai besok. Terpaksa Suon Hang menerima dan ia mendapatkan sebuah kamar di pinggir kiri, dekat tempat si sakit. Pada malam hari itu, pintu kamarnya diketuk orang. Siapa? Tanyanya perlahan. Aku, Tuako. Aku mengundang kau makan dan kau pun telah ditunggu oleh ayah. Baik. Kata Suon Hang bergembira dan ia segera melompat turun dari pembaringannya dan bertukar pakaian. Heran sekali, biasanya ia tidak begitu mengacuhkan tentang pakaiannya, akan tetapi sekarang lain lagi. Ia akan bertemu dengan orang tua gadis itu dan terutama dengan Giyok Cui sendiri. Sedangkan pakaiannya yang dipakai siang tadi telah kotor terkena peluh. Setelah ia keluar dari kamarnya ternyata mereka bertiga telah menantinya. Giyok Cui, Nyonya itu dan si sakit yang kini telah agak merah mukanya dan dapat duduk di atas sebuah kursi. Suon Hang segera menjura kepada si sakit yang hanya menyambutnya sambil duduk karena tubuhnya masih terlalu lemah itu. Bagaimana, Paman? Banyak baikkah? Terima kasih, terima kasih, Hyante. Berkat kemanjuran obatmu dan kembang rumput putih tenagaku pulih kembali. Suara orang tua ini halus dan tutur sapanya juga penuh sopan santun, ciri dari seorang terpelajar tinggi. Akan tetapi, ucapan ini hanya terdengar setengah-tengah saja oleh telinga Suon Hang karena pikiran dan hati pemuda ini sedang mengalami damparan gelombang yang dirasyat. Hal ini terjadi di dalam dadanya setelah melihat gadis itu kini mengenakan pakaian wanita. Bukan main hebatnya. Kalaus yang tadi gadis itu menjadi seorang pemuda yang elok sekali, kini ia nampak seperti seorang bidadari yang baru melayang turun dari kahyangan. Wajahnya cantik jelita, manis sekali, bagaikan setangkai kembang botan yang sedang mekar dari kuncupnya. Rambutnya yang halus dan hitam itu mengelilingi wajahnya, seakan-akan daun-daun bunga botan yang menghias bunga itu, mendatangkan pemandangan yang amat menggairahkan hati. Tubuhnya yang kecil ramping dan penuh itu bergoyang-goyang lemah gemulai bagaikan setangkai batang pohon yang liut tertiup angin perlahan-lahan. Kalau saja ia tidak menggunakan tenaga batinnya menekan gelombang yang mengelun di dalam dadanya, tentu ia akan terus menatap gadis itu. Hidangan telah diatur di atas meja dan Suwon Hang dipersilahkan ikut makan dengan keluarga kecil ini. Pemuda ini masih hijau dan belum banyak pengalaman bergaul, maka tentu saja ia merasa sungkan dan malu-malu sehingga amat sukarlah nasi yang dimasukkan ke mulutnya itu tertelan olehnya. Sehabis makan, mereka bercakap-cakap di ruang itu yang diterangi oleh sebuah lampu minyak. Hyante, aku tadi mendengar bahwa kau adalah murid seorang pertapa di puncak Tai Liang San. Apakah kau kenal akan seorang hwasyo bernama Lemkong Hwasyo? Tanya sastrawan yang bernama Bun Hakli itu. Kenal pribadi tidak, akan tetapi aku tahu akan nama itu, karena makamnya berada di sebelah makam Suhu. Jawab Suwon Hang. Kalau tidak salah Suhu masih terhitung supek dari Lemkong Hwasyo itu. Nyonya itu terkejut dan nampaknya mendengar keterangan ini. Ah, tidak heran kau demikian lihai. Tidak taunya kau masih terhitung Sute, adik seperguruan, dari Sukong, kakek guru, sendiri. Alangkah ganjil terdengarnya. Karena kalau diurutkan aku sendiri masih harus menyebut Suhokong, paman kakek guru, kepadamu. Ketahuilah, Kongcu, ayahku adalah murid dari Lemkong Hwasyo. Mendengar keterangan ini, tentu saja Suwon Hang merasa tertarik hatinya. Sungguh kebetulan dan tak terduga sekali. Katanya sambil tersenyum. Bolehkah kiranya aku mengetahui siapa adanya ayah dari bibi itu? Mungkin kau pun mengenalnya. Katanya itu penuh harap. Ayahku bernama Likai, iya. Akan tetapi nyonya itu tidak melanjutkan kata-katanya karena bagaikan diserang oleh seekor ular dari bawah, tiba-tiba Suwon Hang melompat bangun dari kursinya sambil matanya memandang kepada Giyok Cui. Gadis itu dan kedua orang tuanya juga amat terkejut melihat wajah pemuda itu menjadi demikian pucatnya. Apa? Benar-benarkah bibi anak dari Likai? Tidak salah kah? Tanyanya berbisik bagaikan orang bicara dalam alam mimpi. Bagaimana bisa salah? Nyonya itu terheran. Aku bernama Lieng, dan Likai adalah ayahku, dia murid Leng Kong Hwasyu. Suwon Hang merasa betapa jantungnya seakan-akan copot. Lenyaplah segala kegembiraan dan kebahagiaan yang tadi memenuhi hatinya, bagaikan sinar matahari yang tertutup mendung tebal. Kalau begitu, pikirnya dengan kepala panas dingin, gadis ini, darah jelita yang menarik hatinya, yang baru bertemu muka pertama kali saja sudah merampas hatinya, yang membuatnya jatuh cinta sampai di ujung-ujung rambutnya, gadis ini, ternyata adalah cucu dari Likai. Ia dan gadis ini adalah saudara, saudara misan. Sementara itu, Giyok Cui yang melihat betapa Suwon Hang diam saja dan berdiri bagaikan patung, menjadi tak sabar lagi. Tuaku, kau kenapakah? Mengapa kau begitu terkejut ketika mendengar nama Kongkongku? Kongkongmu. Dia. Likai adalah Kongkongku sendiri. Aku melakukan perantauan turun gunung justru hendak mencari Kongkongku yang bernama Likai. Sekarang tiga orang itulah yang dengong bagaikan mendengar suara petir di siang hari yang terang. Tak mungkin. Seru lieng, ibu dari Giyok Cui. Ayah hanya mempunyai anak aku seorang. Tidak mungkin. Suwon Hang lalu menuturkan riwayatnya yang ia dengar dari suhunya. Ia menceritakan betapa Likai membawanya kepada pendeta itu, dan tidaklah mungkin kalau gurunya membohong. Ketika ia menceritakan keadaan Kongkongnya seperti yang ia dengar dari penuturan gurunya, lieng makin melongo dengan heran sekali. Bagaimana di dunia bisa terjadi hal seaneh ini? Bisiknya. Tiba-tiba Bun Hakli berkata perlahan. Tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi di dalam dunia yang begini luasnya. Siapa tahu kalau-kalau Gahu, ayah mertua, mempunyai seorang istri dan putra di luar tahumu, dan ada juga kemungkinan Gahu telah memungut seorang putra dan putra itu adalah ayah dari Likong Chu ini. Ah sungguh beruntung sekali, kalau begitu kita semua masih sekeluarga. Baru teringatlah mereka akan kenyataan ini dan Suon Hong lalu berlutut di depan Bun Hakli dan menyebut, Kou Tio lalu memberi hormat kepada lieng dan menyebut Kou Kou. Yang berarti paman dan bibi. Lieng merasa terharu dan segera memegang kedua pundak Suon Hong. Suon Hong, kau memang patut menjadi cucu ayahku. Kau gagah dan berbudi seperti dia, tidak seperti aku, aku anak yang putau, tak berbakti. Eng moi. Suaminya mencelak. Lieng menahan isaknya, lalu menceritakan riwayatnya kepada Suon Hong yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Ternyata bahwa semenjak meninggalkan ayahnya, pergi dengan pemuda sastrawan Bun Hakli, lieng lalu menikah dan menjadi suami istri dengan sastrawan itu, penuh dengan kepahitan hati karena harus berpisah dari ayahnya. Akan tetapi mereka benar-benar saling mencinta, hidup rukun sampai memperoleh seorang puteri, yakni Bun Giyok Cui. Hat pi lieng amat rindu kepada ayahnya, akan tetapi oleh karena ia mengetahui akan ada tayahnya yang amat keras, ia selalu menunda niatnya untuk mengunjungi tempat tinggal ayahnya, takut kalau-kalau ayahnya akan naik darah dan menjatuhkan tangan kejam. Oleh karena itulah, Suon Hong, maka semenjak aku meninggalkan ayah, aku belum pernah bertemu lagi dengan dia. Ah, alangkah lamanya hal itu terjadi, sudah hampir 20 tahun, dan ternyata, ia telah mempunyai seorang cucu lain seperti engkau, hal yang tak pernah ku sangka-sangka. Dalam hal ini, tentu terselip sesuatu yang rahasia, dan agaknya pemecahannya hanya kalau kita bisa bertemu dengan ayahku. Karena itu, kau-kau, makin besar hasratku untuk segera bertemu dengan Kong Kong. Besok aku akan pergi mencarinya. Memang seharusnya demikian. Kata Bun Hak Li. Alangkah baiknya kalau Gahu dapat mengampunkan kami bertiga. Suon Hong. Kata lieng. Kalau kau hendak mencari ayahku, ku rasa ia tentu akan kembali ke tempat tinggalnya yang dulu. Cobalah kau mencarinya di Hokian, karena disanalah aku terlahir, dan disana kongkongmu itu dibesarkan. Di Provinsi Hokian, di sebelah barat kota Namping, disitu terdapat sebuah dusun bernama Hang Lo Chung dan disitulah tempat tinggal kongkongmu sewaktu muda. Siapa tahu kalau-kalau kau akan dapat bertemu dengan dia di tempat asalnya itu. Baiklah, kau-kau, besok pagi aku akan berangkat mencari kongkong. Ibu. Tiba-tiba Giyok Cui yang semenjak tadi diam saja sambil menundukan muka berkata dengan suara keras. Aku akan ikut mencari kongkong dengan Lituaku. Ibu dan ayahnya terkejut lalu memandang tajam. Eh, Giyok Cui, kau seorang wanita bagaimana dapat melakukan perantauan sejauh itu? Tanya ayahnya. Dan juga tidak pantas. Kata ibunya sambil melirik ke arah Suwon Hang. Ibu dan ayah. Giyok Cui berkata tegas dan sepasang matanya menyinarkan ketetapan hatinya yang keras. Bukankah baru saja aku pun melakukan perjalanan seorang diri menyamar sebagai seorang laki-laki? Semenjak dulu aku ingin sekali merantau akan tetapi ayah dan ibu selalu mencegah dengan alasan kepandaianku belum cukup tinggi. Sekarang, ada Lituaku yang ternyata adalah kakakku sendiri. Dia sudah berjanji akan melatih ilmu silat pedang kepadaku. Dengan adanya dia di dekatku, apakah yang perlu ditakuti lagi? Dan tentang pernyataanmu tadi, ibu, mengapa tidak pantas? Kalau aku merantau sendiri, mungkin tidak pantas. Akan tetapi sekarang aku ada kawan yakni seorang kakak atau saudara sendiri. Kenapa tidak pantas? Melihat sikap Giyok Cui yang bersemangat ini, kedua orang tuanya menjadi bahwat, habis daya. Betapapun juga, ucapan Giyok Cui mengandung Cheng Li, aturan pantas, dan sukar dibantah lagi. Bahkan Dam Diam Lieng juga masih mengherankan tentang hubungan mereka dengan Suwon Hong, maka alangkah baiknya kalau kedua orang muda itu menghadap ayahnya. Juga Bun Hak Li mempunyai pikiran yang hampir sama dengan pikiran istrinya, maka ia lalu berkata, Bagai ku tidak ada keberatan sesuatu, karena siapa tahu kalau kalau hati gahu akan menjadi lemah dan suka maafkan kita setelah melihat anak kita. Melihat kedua orang tuanya setuju, Giyok Cui merasa girang sekali. Nanti dulu, Giyok Cui menegur ibunya. Yang terpenting masih kau lupakan. Kita harus mendengar dulu jawaban Suwon Hong apakah ia suka kau ikut bersama dia. Harus kau ketahui bahwa kalau kau ikut, berarti Suwon Hong bertambah bebannya, selain mencari ayahku, juga harus menjaga kau yang masih hijau. Giyok Cui bangkit dari tempat duduknya dan pergi mendekati Suwon Hong. Ia tidak ragu-ragu atau malu-malu lagi, seakan-akan bicara kepada kakak kandungnya sendiri. Litu aku, benarkah kau akan merasa keberatan kalau aku ikut denganmu? Semenjak tadi, Suwon Hong sudah merasa bingung sekali. Hatinya yang tertarik oleh Giyok Cui masih berantakan setelah mendengar kenyataan bahwa Nona ini adalah adik misannya sendiri. Kini tiba-tiba saja Nona itu hendak ikut dia merantau, tentu saja ia merasa bingung. Keberatan sih tidak. Belum sempat ia melanjutkan alasan penolakannya, Giyok Cui sudah memotong dengan suara girang. Nah, ibu dan ayah, tentu saja Lituako tidak merasa keberatan. Aku akan berjalan sendiri, tidak minta digendong dan juga tidak perlu diasuh. Sekarang juga aku mempersiapkan pakaian untuk bekal. Gadis itu lalu berlari-lari masuk ke dalam kamarnya dengan wajah yang girang. Pada keesokan harinya, berangkatlah Suwon Hong dan Giyok Cui disertai nasihat-nasihat Lieng dan Bun Hakli. Giyok Cui tidak menyamar sebagai pria lagi, akan tetapi ia mengenakan pakaian wanita yang ringkas berwarna kuning. Ikat pinggang sutera merah mengikat pinggangnya yang ramping dan rambutnya yang hitam halus itu dibungkus dengan sutera merah pula. Pedang pemberian Suwon Hong tergantung di pinggang kiri dan ia nampak luar biasa cantiknya, akan tetapi juga gagah sekali. Melihat gadis ini, berkali-kali Suwon Hong menarik napas panjang dan mereka melakukan perjalanan tanpa banyak cakap. Giyok Cui merasa heran melihat pemuda itu demikian pendiam, tidak jenaka dan gembira seperti kemarin. Tadinya ia pun berdiam saja, akan tetapi setelah melakukan perjalanan setengah hari lamanya dan pemuda itu masih dalam saja, ia tidak tahan lagi. Ia adalah seorang gadis yang ngeriang gembira, jenaka dan manja. Tuh aku, kau kenapakah? Marahkah kau karena aku ikut? Suwon Hong terkejut dan cepat-cepat menjawab, walaupun dengan agak lesu. Tidak, tidak, nona. Aku gerang sekali kau ikut. Kedua matu gadis itu terbelalak heran. Apa? Kau masih menyebutku nona? Eh, tuaku, aku adik misanmu, mengapa kau masih menggunakan sebutan nona-nonaan? Apakah kau tidak suka menyebutku Biawmoy, adik misan perempuan, tidak suka mempunyai adik misan seperti aku? Suwon Hong makin bingung. Ia kembali memandang wajah gadis itu dan untuk kesekian kalinya, sinar matanya seakan-akan terikat oleh sepasang metal bintang itu sehingga sukar baginya untuk mengalihkan padang. Akhirnya Giyok Cui yang menundukkan mukanya dan gadis ini menggerakan-gerakan kedua alisnya. Litu aku, pandang matamu masih. Masih apa? Masih seperti kemarin. Aku, ngeri melihatnya. Maaf, aku tidak sengaja menatap mukamu. Hening sejenak, kemudian terdengar Giyok Cui menegur lagi. Bagaimana jawabmu atas pertanyaanku tadi? Pertanyaan yang mana? Suwon Hong selalu menghindarkan untuk menyebut gadis ini, karena sesungguhnya kurang sedap rasa hatinya untuk menyebut Piao Moi. Tentang sebutan itu, dan tentang suka tidaknya kau mempunyai seorang adik misan seperti aku. Tentu saja aku suka mempunyai seorang adik seperti engkau. Kau cantik, pandai, dan jenaka. Akan tetapi, Suwon Hong tak dapat melanjutkan kata-katanya. Akan tetapi bagaimana, Tua Ko? Suwon Hong tidak menjawab, bahkan lalu menggerakan tubuhnya berlari sambil berkata. Hayo, kita lanjutkan perjalanan kita. Terpaksa Giyok Cui mengejar pemuda itu, dan di sepanjang jalan tiada hentinya ia bertanya. Tua Ko, katakanlah, apa lanjutan kata-katamu tadi? Kau suka mempunyai adik seperti aku, akan tetapi bagaimana selanjutnya, Tua Ko? Berkali-kali Suwon Hong menjawab singkat. Tidak ada apa-apa lagi. Akan tetapi Giyok Cui merasa tidak puas sehingga tiba-tiba ia berhenti berlari, berdiri dengan mulut cemberut dan muka merah seperti mau menangis. Eh, eh, kau kenapakah? Tanya Suwon Hong sambil berhenti dan menengok. Kalau kau belum menjawab, aku takkan melanjutkan perjalanan, biar kau tinggalkan saja di sini, aku takkan bergerak dari tempat ini sampai mati. Jawab Giyok Cui dan bibirnya yang manis itu makin diruncingkan makin menarik hati. Suwon Hong menarik napas panjang. Baiklah, kalau kau memaksa. Sesungguhnya, biarpun aku senang mempunyai adik seperti engkau, akan tetapi terus terang saja, rasa hatiku lebih sedap memanggilmu dengan sebutan nona daripada Piao Moi. Makin merahlah wajah gadis itu dan kini ia memandang dengan matu mengandung keheranan. Eh, Tua Ko, Piao Ko, Kakak Nisan, macam apakah kau ini? Suwon Hong menghela napas, lalu melanjutkan larinya. Kau yang memaksaku mengaku terus terang, Moi Moi. Ia lebih baik menyebut Moi Moi, adik perempuan, daripada Piao Moi. Diam-diam Giyok Cui tersenyum dan matanya berseri ketika ia juga berlari di sebelah pemuda itu. Beberapa lama mereka berlari tanpa bercakap-cakap. Tua Ko, kau memang seorang Piao Ko yang aneh, janganlah kau bersikap seaneh itu lagi, Tua Ko. Tidak, Moi Moi. Maafkanlah aku. Aku akan berusaha sedapat mungkin untuk selalu mengingat bahwa kau adalah adik misanku. Dan, jangan kau memandangku lagi seperti tadi, Tua Ko. Aku merasa, ngeri dan takut. Tidak, Moi Moi. Akan tetapi diam-diam Suwon Hong menghela napas lagi. Ia maklum bahwa amat sukarlah baginya untuk memandang wajah gadis itu tanpa membayangkan rasa cinta yang besar. Setelah berdiam lagi beberapa lama, Giyok Cui bertanya. Tua Ko, apakah kita sekarang terus menuju ke Provinsi Hokian mencari Kong Kong? Tidak, Moi Moi. Kita pergi dulu ke Tai Liang San, karena aku mempunyai sebuah tugas penting, menemui Tua Suhengku di bukit itu. Ia lalu menceritakan tentang pengalamannya dengan Ji Suhengnya, Seng T. E. Hwasyo, yang telah berhasil mengusir Hwasyo jahat di kelenteng Tian Hoksi dan betapa A. Ji Suhengnya menyuruhnya memanggil Seng Tian Hwasyo untuk memegang pimpinan atas kelenteng itu. Giyok Cui tidak membantah karena ia merasa bahwa dalam perjalanan ini, Suheng yang menjadi kepalanya, dan ia hanya merupakan ekornya yang harus menurut kemana Seng kepala menuju. Demikianlah, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Tai Liang San. Di sepanjang jalan, tiap kali mereka berhenti, Suheng hong lalu memberi petunjuk-petunjuk dalam hal ilmu silat pedang kepada gadis itu yang memperhatikan dengan penuh ketekunan dan melatih ilmu silatnya di bawah petunjuk Suheng. Maka dengan cepat Giyok Cui mendapat kemajuan pesat, terutama sekali dalam hal ilmu pedang. Hubungan mereka makin akrab, sungguh pun tiap kali mati mereka saling pandang, ada sesuatu yang lebih mesra daripada rasa persaudaraan bersinar dan memancar dari pandang mati mereka. Di dalam hati Suheng, masih saja api cinta itu belum mau padam, sungguh pun ia telah mengerahkan seluruh tenaga batinnya untuk melawannya. Dengan memaksa diri, ia menjejalkan kenyataan dan pengakuan di dalam benaknya bahwa hal ini tak boleh dilanjutkan, karena gadis itu adalah adik misannya sendiri. Sama sekali ia tak pernah mengira bahwa tiap malam, gadis itu pun berhal seperti dia, yakni melamun dengan hati mengandung kekecewaan bahwa Suheng adalah kakak misannya. Akan tetapi, gadis ini amat lincah, dan jenaka gembira, sehingga tentu saja perasaan itu sama sekali tidak nampak di luar. Sengtian Hwesho menyambut kedatangan sutenya dengan heran dan matanya memandang kepada Giyok Cui dengan ragu-ragu. Biarpun mulutnya tidak menyatakan sesuatu, akan tetapi matanya penuh dengan pertanyaan yang dilontarkan ke arah sutenya. T. W. A. Suheng Kata Suwon Hang buru-buru memberi keterangan. Nona ini adalah adik misanku sendiri, juga cucu dari Kongkong. Dia adalah Piau Mueku yang bernama Bun Giyok Cui, yang ikut dengan aku untuk bersama-sama mencari Kongkong. Dengan singkat ia lalu menuturkan riwayatnya dan perjumpaannya dengan Giyok Cui. Sengtian Hwesho menjadi girang mendengar ini, lalu katanya. Ah, Sute, kau agak terlambat. Baru kurang lebih dua bulan yang lalu, Kongkong Mulikai datang di sini mencari kau. Mendengar ucapan ini, Suwon Hang dan Giyok Cui melompat bangun dengan girang mendengar bahwa Kongkong mereka masih hidup, akan tetapi mereka kecewa ketika Sengtian Hwesho menceritakan bahwa orang tua itu telah pergi lagi hendak mencari Suwon Hang. Kemana kah Kongkong menuju, TWA Suheng? Entahlah, Sute, dia tidak memberitahukan kemana hendak pergi. Akan tetapi, kurasa tidak akan sukar kalau mau mencari, karena nama Tia Tau Gulikai bukanlah nama yang tidak terkenal di dunia Kang O. Ketika Suwon Hang menceritakan tentang pengalamannya dan tentang undangan Sengtie Hwesho kepadanya untuk turun gunung dan memimpin kelenteng Tianhoksi, Hwesho muda ini menjadi girang sekali. Setelah tinggal selama tiga hari di atas puncak bukit itu, mereka lalu berpisahan. Sengtie Hwesho turun gunung untuk menyusul Sute-nya di kelenteng Tianhoksi di kota Ichang. Sedangkan Suwon Hang dan Giyok Cui lalu turun gunung melanjutkan perjalanan mencari kongkong mereka yakni Likai. Sebelum berpisah, Sengtie Hwesho berkata kepada Sute-nya. Sute, kebetulan sekali kau datang. Belum lama ini aku kedatangan beberapa orang dusun yang minta pertolonganku untuk mengusir seorang siluman yang katanya mengganggu penduduk di sebelah utara gunung ini. Siluman itu katanya tinggal di dalam sebuah kuil rusak di luar kota Han Kiyok Bun. Oleh karena itu, kau wakililah aku untuk membasmi anasir jahat itu untuk menolong penduduk di sana. Suwon Hang menyanggupi dan ia lalu mengajak Giyok Cui menuju ke utara mencari kota Han Kiyok Bun. Kota ini sebenarnya cukup besar dan ramai, akan tetapi sudah beberapa bulan ini kota Han Kiyok Bun nampak sunyi. Apalagi di waktu malam, baru saja matahari tenggelam di ufuk barat, semua penduduk sudah menutup daun pintu rumah mereka dan bersembunyi di dalam rumah, menanti datangnya Fajar pada keesokan harinya baru berani membuka pintu kembali. Hal ini disebabkan oleh munculnya seorang siluman yang mengganggu keamanan penduduk di situ. Orang tidak ada yang pernah melihat siluman ini dengan jelas, karena tiap kali ia muncul, yang kelihatan hanya bayangan hitam berkelebat cepat sekali dan tahu-tahu ada benda berharga telah lenyap. Bahkan akhir-akhir ini ada pula anak-anak gadis yang lenyap tidak karuan jejaknya. Hanya terdengar teriakan mereka dan tahu-tahu gadis itu telah lenyap tanpa bekas. Yang amat mengherankan, benda-benda yang lenyap itu adalah benda-benda yang indah, baik berupa perabot rumah maupun pakaian. Akan tetapi sama sekali tidak ada uang yang pernah lenyap. Siluman itu sungguh berani dan kurang ajar, karena meja di kantor tikuan yang terukir indah, yang biasanya dipergunakan untuk bersidang, juga lenyap tercuri secara gaib oleh siluman itu. Penduduk dan pembesar setempat tidak tinggal diam. Dikumpulkan para penjaga dan guru-guru silat yang pandai untuk menangkap siluman yang tadinya dikira penjahat biasa, akan tetapi pada suatu waktu, ketika siluman itu dapat terkepung di dalam gelap, siluman itu mainkan sebuah golok yang luar biasa sekali karena mencorong di dalam gelap dan dalam segerakan saja semua senjata para pengepung telah terbabat putus. Kemudian, siluman yang belum kelihatan jelas mukanya itu, telah melarikan diri setelah merobohkan lima orang pengeroyok dengan goloknya yang lihai. Akhirnya diketahui oleh para petugas bahwa siluman itu tinggal di dalam sebuah kuil rusak yang berada di luar kota, yakni di dalam sebuah hutan kecil. Mereka mencoba untuk mengerbek ke tempat itu, akan tetapi alangkah heran dan terkejut mereka ketika mereka disambut oleh 12 orang gadis yang bersenjata golok, dikepalai oleh siluman itu sendiri yang ternyata merupakan seorang laki-laki tua yang tertawa-tawa dan mukanya menyeramkan sekali. 12 orang gadis itu adalah gadis-gadis cantik yang selama ini terculik oleh siluman itu, dan yang agaknya sudah tidak ingat akan sesuatu lagi dan hanya menurut perintah siluman itu. 12 orang gadis itu kini ternyata telah memiliki ilmu silat yang lihai, lebih-lebih siluman itu sendiri. Penduduk kota tentu saja tidak mau menyerbu para gadis itu yang berada dalam keadaan tak sadar, sedangkan untuk melawan siluman itu terlampau berat bagi mereka. Setelah terjadi perang tanding yang mengakibatkan jatuhnya beberapa orang kurban lagi, mereka melarikan diri sambil membawa kawan-kawan yang terluka. Demikianlah, tak seorang pun berani lagi untuk mengganggu siluman itu dan siluman yang mengerikan itu kembali mengganggu kota sesuka hatinya. Beberapa orang gadis telah terculik lagi di samping barang-barang berharga, sehingga orang-orang yang mempunyai anak gadis lalu lari mengungsi ke kota lain karena merasa takut. Kemudian, semua orang berunding, lalu mengambil keputusan untuk mengundang seorang yang berkepandaian tinggi untuk minta tolong mengungsikan siluman. Mereka telah mendengar bahwa di puncak bukit Tai Liang San terdapat Hwasyo-Hwasyo yang gagah perkasa, maka beberapa orang lalu diutus naik ke bukit itu. Mereka bertemu dengan Sengtian Hwasyo dan menyampaikan permohonan mereka. Sebagai seorang berkepandaian tinggi, tentu saja Sengtian Hwasyo menyanggupi untuk menolong mereka, akan tetapi sebelum ia berangkat, datanglah Suon Hang dan Giyok Cui sehingga Hwasyo yang tidak suka bermusuhan dengan orang itu lalu menyerahkan tugas ini kepada sutenya. Setelah tiba di kota Han Kiok Bun, Suon Hang lalu mengajak Giyok Cui menemui pembesar setempat dan memperkenalkan diri sebagai wakil dari Sengtian Hwasyo untuk menolong mereka dan berusaha mengusir siluman itu. Pembesar itu menjadi girang sekali dan menyambut kedua orang muda itu dengan penuh penghormatan, akan tetapi di dalam hatinya ia merasa ragu-ragu sekali. Bagaimanakah dua orang muda yang belum berusia 20 tahun ini akan dapat menghadapi siluman yang dasyat dan berbahaya itu? Penduduk kota Han Kiok Bun, ketika mendengar bahwa ada pendekar muda yang datang hendak mengusir siluman, pada datang berbondong-bondong ke rumah pembesar itu dan semua orang juga merasa ragu-ragu, sungguhpun semua orang memperlihatkan muka girang dan merasa kagum melihat pemuda dan darah yang selain elok, juga amat gagah sikapnya itu. Ketika Suwon Hang dan Giyok Cui mendengar cerita tentang sepak terjang siluman itu, Giyok Cui diam-diam merasa ngeri sekali, sedangkan Suwon Hang bahkan makin tertarik dan ingin sekali menghadapi siluman yang aneh dan jahat itu. Mereka bermalam di kota itu, di rumah pembesar tadi untuk mencari keterangan yang jelas dan beristirahat, kemudian pada keesokan harinya, pagi-pagi mereka menuju ke hutan yang dijadikan tempat tinggal siluman itu. Moi-moi, ku rasa lebih baik kau jangan ikut memasuki hutan, karena agaknya siluman itu lihai sekali. Mendengar cerita orang-orang itu kemarin, apakah kau tidak merasa takut? Lebih baik kau menanti di luar hutan bersama orang-orang itu. Memang banyak sekali orang yang mengantar mereka sampai di luar hutan, di mana mereka lalu berhenti tidak berani melanjutkan perjalanannya. Giyok Cui melotot dan berkata marah. T. W. A. Ko, memang kuakui bahwa ilmu silatku masih rendah sekali, akan tetapi kalau kau menyangka bahwa aku takut, kau keliru. Aku tidak takut sama sekali dan ingin mencabut jenggot siluman tua itu. Sean Hang tersenyum dan di dalam hatinya ia merasa geli, karena dari wajah nona ini ia dapat menduga bahwa sebetulnya Giyok Cui takut sekali. Bahkan agaknya nona ini kurang tidur semalam, mungkin takut kalau-kalau siluman itu datang mengganggunya. Baiklah kalau begitu, bersiaplah kau dengan pedangmu. Keduanya lalu memasuki hutan, diikuti oleh pandangan semua orang yang tadi mengantarkan mereka sampai mereka lenyap di antara daun-daun pohon di dalam hutan. Giyok Cui berjalan di sebelah kiri Suwon Hang dengan pedang mestika di tangannya, sedangkan Suwon Hang pun bersiap siaga menghadapi serangan mendadak. Mereka masuk terus dan ketika tiba di tengah hutan itu, benar saja mereka melihat sebuah kuil tua dan rusak di bawah pohon yang besar. Akan tetapi setelah mereka dekat, mereka terkejut dan heran sekali karena ternyata bahwa kuil itu setelah terlihat dari depan, nampak indah dan mewah sekali. Di ruang depan dengan meja kursi yang terukir indah dan serba mahal, di dinding tergantung lukisan-lukisan yang biasanya hanya terdapat dalam kamar orang-orang kaya atau bangsawan. Di setiap ambang pintu digantungi muwili, pirai, sutra dan banyak pulalian, tulisan indah, menghias pinggir pintu. Sama sekali tempat itu tidak merupakan sebuah kuil lagi, lebih pantas disebut ruang depan dari rumah seorang hartawan. Ketika kedua orang muda itu saling pandang dengan penuh keheranan, tiba-tiba dari dalam kuil itu berserabutan keluar 17 orang gadis-gadis cantik yang berpakaian mewah dan masing-masing memegang sebatang golok tipis. Siapa berani lancang datang mengganggu rumah kami? Seorang di antara 17 orang gadis cantik itu menegur sambil lari menghampiri Suwon Hang dan Giyok Cui yang masih berdiri bengong. Melihat betapa gerakan mereka ketika berlari tidak menunjukkan bahwa mereka adalah ahli-ahli silat pandai, maka Suwon Hang tidak mencabut goloknya, akan tetapi Giyok Cui lalu melompat maju untuk menyambut keroyokan mereka. Moi-moi, hati-hati jangan sampai kau melukai mereka. Mereka adalah orang-orang yang tak berdosa. Kata Suwon Hang dan hal ini sebetulnya tak perlu ia katakan, karena setelah dekat dengan mereka, Giyok Cui hampir berseru heran melihat betapa para gadis cantik itu seakan-akan sedang bergerak dalam mimpi. Meti mereka bagaikan meti orang yang sedang mengigau dan tak sadar, sehingga tak terasa pula bulu tengkuk Giyok Ciu bangun berdiri saking merasa seramnya. Apakah yang terjadi di sini dan pengaruh apakah yang membuat mereka ini seperti itu? Ia teringat bahwa gadis-gadis itu adalah gadis-gadis dari kota Hang Kiyok Bun yang tadinya sama sekali tidak mengerti ilmu silat, apalagi mainkan golok yang tajam. Akan tetapi kini mereka itu dengan ganasnya maju mengurungnya dan menyerang dengan golok mereka bagaikan harimau-harimau betina mengamuk. Para gadis itu tidak hanya menyerang Giyok Cui, karena melihat Suwon Hang berdiri di situ, sebagian dari mereka lalu berlari dengan golok terangkat menghampiri pemuda ini dan langsung menyerangnya tanpa banyak cakap lagi. Suwon Hang cepat bergerak dan begitu ia menggerakkan kedua tangannya, golok-golok itu dengan mudah terampas olehnya. Juga Giyok Cui ternyata mendapat lawan-lawan yang amat empuk. Ilmu silat yang mereka mainkan dengan golok itu cukup hebat, akan tetapi mereka sama sekali tidak mempunyai isi. Dan hanya menggerakkan golok menyerang bagaikan orang menari saja. Agaknya kalau golok mereka itu mengenai tubuhnya, paling hebat hanya akan mendatangkan luka gorsan belaka. Gadis-gadis itu ternyata tidak memiliki tenaga seorang ahli silat dan sama sekali tidak terlatih, bagaikan penari-penari yang mempelajari gerakan alat hanya khusus untuk mengambil keindahannya belaka. Beberapa kali Giyok Cui menggerakkan pedang mustikanya dan terang, terak, golok-golok di tangan para lawannya itu terbang di udara, ada yang patah ada pula yang terlempar setelah kena senggol sedikit saja. Pada saat itu, dari dalam kuil terdengar suara yang keras. Kurang ajar. Siapa berani mengganggu anak-anakku? Berbareng dengan habisnya ucapan ini, dari pintu besar muncullah seorang kakek yang menyeramkan. Mukanya penuh cambang bauk, sepasang matanya besar dan berputar-putar mengerikan, bukan seperti mati manusia lagi. Rambut kepalanya awut-awutan tidak teratur sama sekali sedangkan pakaiannya biarpun terbuat daripada kain yang bersih dan baru, akan tetapi bertambal-tambal tidak karuhan. Kedua kakinya pun mengenakan sepasang yang berlainan warna dan bentuknya. Yang kiri berwarna merah dan yang kanan berwarna hitam. Giyok Cui dan Suwon Hang sudah merasa aneh sekali, akan tetapi mereka makin heran ketika melihat betapa 17 orang gadis itu lalu berlari menghampiri si kakek sambil berseru. Ayah. Aha, mereka itu telah menghina kami. Kakek ini nampak marah sekali dan dengan penuh kasih sayang ia mengelus-elus rambut anak-anaknya. Yang terdekat. Kemudian ia lalu melompat cepat dengan gerakan liar dan tahu-tahu ia telah berhadapan dengan Suwon Hang dan Giyok Cui. Kurang ajar. Teriaknya lagi sambil memandang kepada Suwon Hang dengan mati melotot. Kau pemuda tidak tahu kesopanan. Sudah mempunyai seorang istri atau tunangan, kenapa masih mau mengganggu anak-anakku? Siapa yang sudi mempunyai seorang mantu seperti kau? Tentu saja Suwon Hang dan Giyok Cui menjadi melonggom mendengar ucapan ini. Hektometer, tidak taunya yang disangka siluman hanyalah seorang yang miring otaknya. Pikir Suwon Hang, kemudian dengan suara kerasia berkata. Orang tua, kulihat kau ini seorang manusia biasa, mengapa kau pura-pura menjadi siluman dan mengacau kota Han Giyok Bun? Mengapa kau menculik gadis-gadis itu dan mencuri barang-barang bahkan membunuh orang? Agaknya kau mengandalkan kepandayanmu untuk melampiaskan nafsu-nafsu jahatmu. Bangsat muda yang lancang mulut. Kakek itu membentak marah lalu mencabut goloknya. Kagetlah Suwon Hang ketika melihat golok yang mengeluarkan cahaya menyilaukan matu itu. Jangan sembelarangan menuduh. Aku mengajak anak-anakku hidup bahagia di tempat ini, mengambil barang-barang yang disukai mereka. Mengapa orang-orang itu menyerangku? Yang terluka dan mati adalah akibat dari kelancangan mereka sendiri, seperti juga kau yang lancang ini tentu akan mampus pula di tanganku. Manusia siluman, memang kedatanganku ini hendak menamatkan riwayatmu yang buruk dan jahat. Seru Suwon Hang sambil mencabut goloknya pula dan siap-siaga menghadapi lawan yang aneh ini. Sambil mengeluarkan teriakan buas, kakek itu lalu maju menyerang. Gerakan ilmu goloknya cepat dan ganas sekali, bahkan setengah mengawur membabi buta, hanya mengandalkan kecepatan gerakannya saja. Suwon Hang terkejut juga karena maklum bahwa tenaga luakang dan ginkang dari si kakek gila ini sesungguhnya amat mengagumkan. Akan tetapi ilmu goloknya yang sesungguhnya memiliki dasar yang amat sempurna, akan tetapi ternyata dimainkan dengan ngawur dan tidak teratur, seakan-akan permainan seorang ahli silat yang sudah hampir lupakan gerakan-gerakan ilmu silatnya. Akan tetapi, baru saja sepuluh jurus mereka bertempur. Ketika golok di tangan Suwon Hang sedikit saja beradu dengan golok di tangan kakek itu, bagaikan sebatang rumpun melawan pisau tajam, golok pemuda itu telah terbabat putus menjadi dua. Kakek itu tertawa terbahak-bahak dengan suara yang amat mengerikan, sedangkan Suwon Hang merasa kaget setengah mati. Biarpun ia telah menduga bahwa golok itu tentu sebuah senjata mustika yang amat tajam dan ampuh, akan tetapi tak pernah ia mengira akan setajam itu. Kakek itu lalu tertawa lagi dan tiba-tiba ia menubruk maju dengan serangan berbahaya. Akan tetapi biarpun telah bertangan kosong, Suwon Hang tidak menjadi gugup dan ia dapat mengelak dengan mudah. Pada saat itu, Giyok Cui tak dapat tinggal diam saja. Melihat betapa golok di tangan Suwon Hang telah putus dan tak dapat dipergunakan lagi, ia lalu berseru keras dan melompat dengan pedang di tangan, menusuk dada kakek yang aneh itu. Kakek itu lalu menggerakkan goloknya menangkis serangan ini. Terang. Bunga api berpijar ketika sepasang senjata ini beradu, dan pedang Giyok Cui terlempar di udara, karena ketika kedua senjata tadi bertemu, tenaga yang amat besar membuat tangan gadis itu tergetar dan tidak kuat menahan pedangnya yang terpental ke atas. Sama dengan 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 Sama Sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Melihat hal ini, Swan Hang cepat mengejut tubuhnya ke atas dan sebelum pedang itu meluncur ke bawah, ia telah berhasil menghautnya, lalu ia melompat ke depan Giyok Cui untuk melindungi gadis itu sambil berkata, Moi Moi, jangan kau maju. Biar aku pinjam pedangmu ini, dan kau perhatikan saja kalau-kalau para gadis itu maju membantu kakek gelah ini. Akan tetapi ternyata bawah gadis-gadis yang berjumlah 17 orang itu tidak bergerak dari tempatnya, berdiri berkelompok-kelompok sambil menonton pertempuran itu tanpa bergerak, bagaikan patung. Kakek itu ketika melihat bahwa lawannya telah memegang pedang yang ternyata tidak menjadi putus ketika beradu dengan goloknya, lalu berseru keras dan menyerang lagi. Swan Hang menangkis dengan pedang mestika itu dan kembali api memancar ke atas ketika dua senjata yang ampuh itu bertemu. Dengan hati puas Swan Hang melihat bahwa pedang itu tidak menjadi patah, maka ia lalu mengeluarkan kepandainya dan mainkan ilmu goloknya Pek Kotsuhwat. Senjata pedang masih terhitung keluarga. Dengan senjata golok, sungguhpun gerakan golok lebih banyak membacok dan pedang lebih sering menusuk, akan tetapi Kero memegangnya sama. Oleh karena itu biarpun di tangannya ia memegang pedang, Swan Hang dapat mainkan pedang itu dengan ilmu goloknya, karena ia maklum bahwa kalau ia tidak menghadapi kakek ini dengan ilmu goloknya, akan sukar baginya mengalahkan kakek gila ini. Ilmu golok Pek Kotsuhwat memang lihai sekali, dan benar saja, kini kakek itu terdesak hebat. Sebetulnya, Swan Hang tidak berniat menewaskan kakek itu, akan tetapi oleh karena kakek itu ternyata buas sekali dan tidak mengenal bahaya serta semua serangannya dilakukan secara dekat, terpaksa Swan Hang lalu mengirim serangan-serangan maut yang berbahaya. Hal ini memang perlu sekali, karena kalau ia mengalah, banyak bahayanya. Ia sendiri yang akan menjadi korban golok yang tajam itu. Setelah pertempuran berjalan 30 jurus lebih, pada suatu saat, kakek itu menyerang Swan Hang dengan gerakan mirip dengan gerak tipu Wai Tiong Poguat, peluk bulan di depan dada. Golok kakek itu menyambar ke arah leher Swan Hang sedangkan tangan kiri kakek itu tersembunyi di depan dadanya. Sebetulnya, kalau benar gerakan itu adalah gerak tipu Wai Tiong Poguat, maka tangan kiri itu seharusnya lalu tiba-tiba menyusul gerakan golok dan mengirim pukulan ke arah lambun lawan, akan tetapi kakek ini tidak menggerakan tangan kirinya. Melihat hal ini, Swan Hang menjadi girang sekali karena ia mendapat kesempatan merobohkan kakek itu tanpa melukainya dengan pedang. Cepat sekali ia menundukkan kepalanya sehingga golok itu menyambar lewat di atas kepala, lalu dengan gerakan yang cepat ia mengulur tangan kiri memukul dada lawan. Tidak tahunya, tangan kiri kakek itu tidak digerakan bukan karena salah gerakan, akan tetapi karena memang disengaja. Pada saat tak terduga itu, tangan kiri itu meluncur keluar dan dengan ilmu mencengkeram Hou Jiao Kang, cengkeraman kuku harimau. Jari-jari tangan kiri itu dengan cepat sekali telah berhasil mencengkeram dan menangkap pergelangan tangan Swan Hang yang memukul tadi. Swan Hang mengerahkan tenaga untuk melepaskan tangannya, akan tetapi ternyata bahwa tenaga luakang dari kakek itu masih lebih kuat daripada tenaganya, sehingga tangan itu sama sekali tak dapat terlepas. Pada saat yang berbahaya itu, sambil tertawa menyeramkan, kakek itu menggerakkan goloknya membaca kepala Swan Hang. Akan tetapi, dengan ketenangannya yang luar biasa, Swan Hang dapat menangkis golok itu dengan pedangnya, lalu dari tangkisan ini, ia meminjam tenaga lawan dan pedangnya terpental ke depan, langsung menusuk dada lawannya. Terdengar jerit mengerikan dan kakek itu roboh mandi darah dengan golok masih terpegang rat-rat. Ayah! Terdengar pekik para gadis itu dan mereka lalu berlari-lari menghampiri kakek itu dan menubruknya sambil menangis sedih. Kembali Swan Hang dan Giyok Cui saling pandang penuh keheranan dan hanya berdiri bagaikan patung. Hampir saja mereka tidak percaya kepada mati sendiri. Bagaimana mungkin gadis-gadis yang diculik oleh si Luman? Itu demikian menyinta kakek ini dan menyebutnya ayah. Kakek itu bergerak perlahan dan wajahnya yang tadinya menyeramkan itu kini berubah lunak ketika ia memandang kepada 17 orang gadis yang berlutut mengelilinginya sambil menangis. Pemuda itu gagah sekali, ilmu goloknya hebat, coba panggil dia ke sini. Mendengar ini, tanpa dipanggil Swan Hang lalu mendekati tubuh kakek itu dan berlutut. Hi, anak muda, bukankah ilmu golok yang kau mainkan tadi adalah pekhoat suhwat? Apakah kau murid dari lem huat hwasyo Swan Hang tertegun? Benar, Long Hiong, aku adalah Lee Swan Hang murid dari lem huat hwasyo. Ilmu golok itu sesungguhnya adalah pekhoat suhwat. Ha, ha, bagus, bagus, tidak kalah oleh gurunya, sekarang kalah oleh muridnya. Sama saja, aku sudah merasakan kelihayan pekhoat huat dan aku puas. Anak muda golokku ini tak boleh jatuh ke dalam tangan orang yang tidak berharga, hanya orang-orang yang memiliki ilmu golok seperti aku dan Kak saja yang patut memakainya. Nah, terimalah, kau, kau berhak memiliki golok ini. Luar biasa sekali kekuatan tubuh kakek itu biarpun dadanya telah tertembus pedang, namun ia masih mampu berkata-kata selama itu akan tetapi kini ia telah lemah, terlalu banyak darah mengalir keluar, ia terengah-engah dan meramkan matanya, ditangisi oleh gadis-gadis itu. Anak muda. Awas, jangan ada yang mengganggu anak-anakku ini. Kalau mereka ini diganggu, biarpun sudah mati, aku akan keluar dari kuburan, terimalah golok ini. Ia mengerahkan tenaga terakhir untuk mengulur tangan memberikan golok mustika itu kepada Swan Hang yang menerimanya dengan terharu. Maka matilah kakek itu, diantar oleh suara tangisan 17 orang gadis-gadis cantik yang mengaku sebagai anak-anaknya. Dengan penuh keheranan, setelah tubuh yang sudah menjadi mayat itu diangkat ke dalam kuil, Giyok Cui dan Swan Hang melihat betapa keadaan di dalam kuil itu lebih mewah lagi. Kemudian mereka bertanya kepada para gadis itu yang segera memberikan keterangan sejelasnya. Ternyata bahwa kakek itu adalah seorang kengow yang menjadi gila karena tiga orang anak gadisnya semua meninggal dunia terserang penyakit yang menjalar di kampungnya. Ia menjadi gila setelah tiga orang anak dari seorang istrinya meninggalkan dia sebatang kara, lalu ia merantau sampai jauh sambil menangis-nangis dan memanggil nama anak istrinya. Makin lama, makin hebatlah penyakit gilanya ini sehingga ketika ia tiba di tempat itu, ia menculik gadis-gadis yang diaku sebagai anaknya. Ia memperlakukan gadis-gadis itu dengan baik sekali, melebih seorang ayah sejati terhadap anak-anaknya. Aku akan membuat kalian hidup mewah seperti putri kaisar. Demikian katanya sambil tertawa-tawa. Aku adalah ayahmu dan aku akan mendidik ilmu silat kepada kalian, memberi pakaian yang paling baik, makanan yang paling lezat, rumah yang paling mewah dan indah. Kemudian, hanya pendekar-pendekar gagah perkasa dan bangsawan-bangsawan muda yang berkedudukan tinggi saja yang dapat menjadi mantu-mantuku. Ha, 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 tidak, tidak. Hanya pangeran saja yang pantas menjadi mantu-mantuku. Mula-mula para gadis itu takut sekali terhadap kakek ini, akan tetapi ketika melihat bahwa ayah ini memang baik sekali terhadap mereka, mereka pun hidup senang. Lebih-lebih karena kakek ini memiliki sedikit ilmu ho'atsut, ilmu sihir, dan dengan kepandainya ini ia menyihir anak-anaknya. Sehingga mereka menjadi penurut dan menganggap seperti ayah sendiri. Juga ilmu golok yang ia ajarkan kepada para anaknya itu dilakukan dengan ilmu sihir. Dengan hanya memberi minum secawan arak yang dicampur obat dan dibacakan mantra, gadis yang minum arak itu otomatis bisa bermain silat dengan golok. Ini adalah ilmu sihir dari daerah Mongolia dalam. Swan Hang lalu berlari keluar dari hutan untuk memberi tahu kepada para penduduk yang menjaga di luar. Maka berbondonglah orang-orang datang memasuki hutan. Ayah ibu para gadis itu lalu berpelukan dengan anak mereka dan suasana menjadi amatri yang gembira. Swan Hang dan Giyok Cui agaknya telah dilupakan orang dan ketika mereka itu teringat kembali kepada mereka, ternyata kedua orang muda itu telah pergi jauh tanpa pamit. Swan Hang dan Giyok Cui melanjutkan perjalanan mereka untuk mencari kongkong mereka. Setiap kali tiba di suatu tempat, mereka lalu mencari tokoh silat di kota atau dusun itu, dan bertanya tentang Likai yang berjuluk Tia Tougu. Benar saja seperti yang diduga oleh Seng Tian Hwesio, hampir semua tokoh persilatan kenal kepada Tia Tougu Likai atau setidaknya pernah mendengar namanya. Akan tetapi tak seorangpun di antara mereka yang melihatnya. Beberapa bulan kemudian, mereka tiba di Provinsi Sengsi. Mereka mengambil jalan ini oleh karena dari seorang Piawusu, tukang mengawal barang-barang berharga, mereka mendengar bahwa Tia Tougu Likai berada di sekitar daerah Sengsi. Selama perjalanan yang berbulan-bulan itu, perhubungan antara Swan Hang dan Giyok Cui makin erat. Di luarnya, mereka ini seperti kakak beradik kandung saja, akan tetapi sesungguhnya, keduanya masih belum dapat melenyapkan perasaan cinta kasih yang lain lagi sifat. Betapapun juga, keduanya dapat mempergunakan kekuatan iman masing-masing untuk menekan perasaan yang mereka anggap tidak pada tempatnya itu, dan demikianlah hubungan mereka penuh dengan kesopanan dan kemesraan keluarga. Ilmu silat Giyok Cui meningkat cepat setelah mendapat latihan-latihan dan petunjuk dari kakak misannya. Pada suatu hari, mereka tiba di perbatasan antaran Provinsi Sensi dan Provinsi Sansi, yakni di Pegunungan Luli Angsan yang penuh dengan hutan rimba yang masih liar. Kita berhenti dulu di sini, Tuako, karena aku ingin melatih ilmu silat pedang. Gerakan ke-18 yang disebut Sengsyok Hutsi, musim panas mengebutkan kipas, masih amat sukar. Seperti biasa, Seng Hang selalu memenuhi permintaan adik misannya ini, karena kalau ditolak, gadis itu akan merengut, dan biarpun Giyok Cui selalu menurut kata-kata kakak misannya, akan tetapi ia lalu menjadi marah dan diam saja tidak mau berjenaka pula. Giyok Cui lalu mencabut pedangnya dan ia lalu bersilat pedang. Putar pedang itu dengan pergelangan tanganmu saja, lenganmu jangan ikut bergerak, dilempangkan ke depan. Dengan demikian, pergerakan Sengsyok Hutsi akan sempurna. Seng Hang memberi petunjuk setelah melihat gadis itu berlatih. Setelah berlatih beberapa lama, pergerakan Giyok Cui mulai sempurna dan gadis itu merasa girang sekali. Ia memang rajin dan tanpa mengenal bosan ia lalu mengulang dan mengulang lagi gerakan itu. Tiba-tiba Seng Hang berkata, Giyok Cui, ada rombongan orang berkuda datang ke jurusan ini. Gadis itu menunda permainan pedangnya dan benar saja, dari jauh nampak debu mengebul dan Seng Hang lalu menarik tangan adik misannya untuk bersembunyi di balik pohon. Ia melihat dari jauh bahwa yang datang itu adalah serombongan perwira berkuda terdiri dari 15 orang. Setelah rombongan itu datang dekat, kedua orang muda ini melihat dengan terkejut bahwa dua orang di antara mereka adalah Li Kim Bewe dan Li Kun. Dan di tengah-tengah sekali, dua orang laki-laki dan perempuan duduk di atas kuda dengan tangan terikat. Mereka ini agaknya tawanan-tawanan yang hendak dibawa pergi oleh rombongan perwira kerajaan itu. Hal ini sebetulnya tidak mengherankan, bahkan seringkali terjadi penangkapan dan pembunuhan yang dilakukan oleh perwira-perwira kerajaan baru itu. Akan tetapi kali ini, karena di situ terdapat kedua saudara Li yang mereka benci, dan terutama melihat laki-laki setengah tua dan wanita yang terikat tangannya itu, Suan Hang dan Giok Cui menaruh perhatian besar. Kita kejar mereka. Bisik Suan Hang setelah rombongan itu lewat. Entah mengapa, melihat laki-laki berpakaian sastrawan yang tertawan itu, hatinya merasa kasihan sekali dan timbulan niatnya hendak menolong. Gok Cui memang mempunyai perasaan benci yang besar sekali terhadap Li Kim Bewe dan Li Kun, dan juga ia tidak suka kepada para perwira itu, maka ia lalu mengangguk. Kedua orang muda ini lalu berlari cepat mengejar rombongan berkuda itu. Apakah kita akan menyerang mereka? Tanya Gok Cui. Suan Hang menggelengkan kepalanya. Kita harus berlaku hati-hati. Di antara para perwira kerajaan, banyak yang berkepandaian tinggi. Lagi pula, kita belum tahu siapakah adanya dua orang yang tertawan itu. Lebih baik kita menyelidiki dulu sebelum turun tangan. Kalau memang dua orang itu orang baik-baik, tentu saja kita harus turun tangan menolong mereka. Karena rombongan berkuda itu tidak melarikan kuda mereka dengan cepat, maka Suan Hang dan Gok Cui dapat juga mengikutinya dan tidak tertinggal jauh. Setibanya didusun di luar hutan itu, rombongan berkuda berhenti dan bermalam di rumah kepala kampung yang menyambut mereka dengan penuh penghormatan. Dua orang tawanan itu lalu dimasukkan ke dalam sebuah kamar tahanan dan dibelenggu kaki tangannya. Sebetulnya siapakah dua orang laki-laki dan wanita yang menjadi kurban keganasan perwira-perwira kerajaan yang dipimpin oleh Sin Kiam Siang Hiap Li Kim Bwe dan Li Kun ini? Mereka ini bukan lain adalah Liok Hong Sin dan istrinya Song Bwe Eng atau ayah ibu dari Liok Siang Hwe A. Gadis pendekar yang gagah perkasa itu sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, Siang Hwe A. yang gagah berani ini telah menghajar habis-habisan kepada Li Kim Bwe, dan di dalam kesemberonoannya, Siang Hwe A. telah memberitahukan nama, tempat tinggal, bahkan mengaku bahwa ibunya adalah anak dari Mendiang Song Liang, Panglima yang telah gugur sebagai pejoang yang hendak mengusir pemerintah mancu. Li Kim Bwe yang mendapat hinaan besar di depan banyak orang dalam rumah Yap Maek itu, tentu saja merasa sakit hati sekali. Apalagi setelah Li Kim Bwe bertemu dengan Suwon Hong dan Jiok Chiu sehingga kembali ia menderita kekalahan, bahkan pedangnya terampas oleh Suwon Hong, Jiank Chiu Kuan Im Li Kim Bwe menjadi amat penasaran. Ia bersumpah di dalam hati untuk membalas dendam kepada orang-orang muda yang telah mengalahkannya itu, dan untuk dapat mencapai maksud hati ini, tak lain ia harus mendapat bantuan kawan-kawan yang berilmu tinggi. Ia dan adiknya kini telah diakui oleh Kaisar sebagai pembantu-pembantu yang setia, maka ia lalu ajak adiknya pergi ke kota raja. Di sini mereka lalu berhubungan dengan para perwira kerajaan dan berhasil minta bantuan 12 orang perwira-perwira kerajaan yang kepandainya tinggi. Bahkan 3 orang di antara para perwira itu adalah perwira-perwira kelas 1. 3 orang perwira ini kepandainya bahkan lebih tinggi daripada Li Kun atau Li Kim Bwe, maka dengan bantuan orang-orang gagah ini, Sin Kiam Siang Hiap lalu mulai mencari musuh-musuhnya. Pertama-tama mereka bersama 12 orang perwira itu menuju ke kota Hanjung di Provinsi Sensi, tempat tinggal Liu Xiang Hawe agadis pendekar yang telah mendatangkan kehinaan hebat kepada kedua saudara Li itu di rumah Hiap Maek. Tentu saja Liu Hong Xin dan istrinya terkejut sekali ketika pada suatu hari, di depan rumah mereka datang serombongan perwira kerajaan dengan sikap menakutkan. Liu Hong Xin adalah seorang sastrawan yang tidak pandai silat, maka tentu saja ia merasa khawatir sekali. Tidak demikian dengan istrinya, yakni Song Wee Eng. Puteri mendiang panglima Song Liang ini pernah dilatih silat oleh ayahnya dan ia memang memiliki ketabahan seperti ayahnya pula. Apakah keperluan kalian datang di rumah kami? Tanya Song Wee Eng dengan garang. Li Kim Bwe tersenyum dan melompat turun dari kodanya lalu menghadapi nyonya itu. Kami datang hendak mencari seorang nona bernama Liu Xiang Hawea. Bukankah di sini rumahnya? Pada waktu itu, Liu Xiang Hawea belum kembali dari perantauannya, dan sebagai seorang yang tahu tentang kehidupan orang-orang Kang O, nyonya Liu ini juga mengira bahwa orang-orang gagah ini mungkin sekali kawan-kawan anaknya. Ia lalu menjawab, Memang Xiang Hawea adalah anak kami, akan tetapi pada saat ini ia belum pulang dan masih merantau, entah berada di mana. Mendengar ucapan ini, Li Kim Bwee nampak kecewa, akan tetapi ia bertanya lagi. Bukankah kau adalah puteri dari panglima Song Liang? Song Wee Eng terkejut mendengar pertanyaan ini, akan tetapi ia menetapkan hatinya dan mengangguk. Memang, Song Chiang Kun adalah ayahku. Jian Jiukan Im Lee Kim Bwee tersenyum menyindir lalu berkata nyaring. Bagus sekali. Ayahmu seorang pemberontak, anakmu pun seorang pemberontak. Karena sekarang anakmu tidak ada, hayo kau ikut kami sebagai tawanan. Baru sekarang Song Wee Eng merasa gelisah. Ia tahu bahwa ada bahaya besar yang mengancam rumah tangganya. Akan tetapi sebelum ia sempat bergerak, suaminya telah melangkah maju di depannya dan berkata kepada Li Kim Bwee. Nona, harap kau jangan mengganggu istriku. Kami suami istri selalu tinggal di tempat ini dan tidak tahu menahu tentang segala pemberontakan. Kau tidak boleh menawan istriku. Baru saja Liu Hong Xin berkata demikian, seorang di antara para perwira lalu berseru. Bukankah kau ini pangeran Liu Hong Sui E? Sambil berkata demikian, perwira itu melompat turun dari kudanya dan memandang wajah Hong Xin yang menjadi pucat itu dengan penuh perhatian. Benar, kau adalah Liu Hong Xin, putra pangeran Liu itu. Ha, ha, ha. Ini namanya sekali tepuk mendapat dua lalat. Kita sekaligus dapat menawan orang-orang penting, putri pemberontak Song Liang, dan putra pengkhianat Liu Hong Sui E. Ia mengulur tangannya menangkap lengan Liu Hong Xin. Jangan mengganggu suamiku. Seru Song Bwe E. Sambil bergerak maju mendorong tubuh perwira itu. Akan tetapi, tidak taunya perwira ini adalah seorang di antara ketiga orang perwira kelas satu. Mendengar sambaran angin serangan Bwe E. Sambil tertawa menghina ia mengulur tangan kiri dan dengan mudah ia dapat pula menangkap pergelangan tangannya itu. Bwe E. Yang dan Hong Xin meronta-ronta dan hendak melawan sekuatnya, akan tetapi mereka menghadapi lawan yang amat kuat dan tangguh, dan karena Bwe E. Yang maklum bahwa perlawanan tidak akan ada gunanya, ia lalu berkata kepada suaminya. Biarlah, kita ikut saja ke mana orang-orang ini membawa kita. Dengan kedua tangan terikat, Bwe E. Yang dan Hong Xin lalu dibawa oleh rombongan berkuda itu menuju ke kota raja. Mereka menjadi girang sekali, karena menganggap telah mendapatkan tawanan yang cukup berarti kali ini. Kalau Kaisar mendengar bahwa yang ditawan adalah putri Song Liang dan putra Liu Han Sui, tentu mereka akan mendapat hadiah. Adapun kedua saudara Li itu juga merasa puas karena sungguhpun mereka tidak dapat membalas sakit hatinya terhadap Siang Hwe A. Akan tetapi dengan penangkapan ayah bunda gadis itu berarti sudah merupakan pembalasan yang cukup hebat. Siapa tahu kalau kalau gadis itu akan mendapat tahu tentang penangkapan ini dan mengejar. Kalau demikian halnya, mereka telah bersiap menangkap pula gadis musuh besarnya itu. Li Kim Bwe dan Li Kun tidak takut menghadapi Siang Hwe A, karena mereka telah yakin akan kelihayan kawan-kawannya, terutama tiga orang perwira kelas satu itu. Mereka ini benar-benar kosan dan lihai sekali. Seorang di antara mereka yang tadi mengenal Muka Hwo Sin, adalah seorang panglima tua yang dulu menjadi kawan panglima Song Liang. Panglima ini bernama Tanggak Kong, seorang tokoh butong pai yang ahli dalam permainan senjata Kong Che, tombak panjang bercabang dua, juga tenaga luakangnya sudah mencapai tingkat tinggi. Dua orang panglima kelas satu lainnya adalah kakak beradik bangsa Man Chu Yang Kosen. Yang tua adalah Tung Ha Chu yang menjadi ahli dalam ilmu pedang pasangan, Siang Kiam, dan memiliki ilmu pedang yang disebut Hwe Eng Kiam Sud, ilmu pedang Garuda Terbang. Adapun adiknya, Tung Ha Chu, memiliki tenaga kasar, bahkan tenaganya tidak kalah oleh Tanggak Kong, sedangkan senjatanya adalah sebatang toyap pendek yang terbuat daripada baja yang keras dan berat. Tiga orang perwira kelas satu inilah yang menjadi andalan kedua saudara li itu, maka kini mereka mengharapkan kedatangan Siang Hwe A dengan hati berani. Dan pengharapan mereka itu pun terkabul. Bahkan bukan hanya Siang Hwe A yang muncul, akan tetapi juga musuh-musuhnya yang telah merampas pedangnya, yakni Suon Hang dan Giyok Cui. Demikianlah, Suon Hang dan Giyok Cui melakukan pengintaian terhadap rombongan itu. Ketika rombongan itu bermalam di rumah kepala Dusun, kedua orang muda ini diam-diam mendatangi rumah itu. Dengan hati-hati mereka lalu bersembunyi di tempat gelap dan mengintai kesebelah dalam, di mana para perwira itu sedang dijamu makan oleh tuon rumah. Mereka itu duduk mengelilingi meja besar di ruang depan yang lega, minum arak sambil tertawa-tawa dan bercakap-cakap. Kesombongan membuat mereka bercakap-cakap dengan keras, tak menyembunyikan sesuatu karena mereka juga tidak takut terdengar oleh siapapun juga. Tan Gak Kong, perwira yang bertubuh pendek genuk itu mengangkat cawan araknya sambil berkata kepada Li Kun. Saudara Li, sungguh ingin sekali aku bertemu dengan putri mereka yang kasohorkan amat gagah perkasa dan terutama sekali. Cantik jelita itu. Ha, 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 akan gembira lah seorang tawanan yang cantik seperti dia. Siapa namanya katamu tadi? Aku lupa lagi. Li Kun tersenyum. Ia maklum bahwa pengaruh harak telah membuat mulut perwira tua yang metuk keranjang ini mulai mengoceh. Tan Chiang Kun, aku tidak membohong ketika berkata bahwa gadis itu selain gagah perkasa, juga cantik sekali bagaikan setangkai bunga botan. Namanya Siang Hwa, Liuk Siang Hwa. Siang Hwa? Ah, namanya saja kembang harum. Aku ingin menjadi kumbang untuk mengisap madu kembang yang harum itu. Ha, ha, ha. Semua orang yang duduk di situ tertawa mendengar kelakar yang tidak sopan ini. Hanya Li Kim Bwe seorang yang tidak ikut tertawa. Gadis ini masih tidak puas sebelum musuh besarnya tertawan agar ia dapat membalas penghinaan yang telah ia alami dari Liuk Siang Hwa. Cui Chiang Kun, cuon cuon perwira sekalian. Katanya sungguh-sungguh sambil memandang kepada para perwira itu. Gadis liar itu benar-benar berbahaya, harap jangan memandang ringan, ia adalah murid dari Sam Lian Sian Li dari Cien Lingsan. Perjalanan ke kota raja baiknya kita lakukan lambat-lambat saja agar memberi ketika kepadanya untuk mengejar kita. Orang-orang macam suami istri si Liuk yang kita tawan ini, sungguhpun mereka merupakan keturunan-keturunan dari para pemberontak besar seperti Song Liang dan Liuk Han Sui'e, akan tetapi tidak ada artinya dan tidak terbahaya. Pemberontak yang berkepandayan seperti gadis liar Liuk Siang Hwa itulah yang harus dibasmi, karena amat berbahaya. Ha, ha, ha. Tan Gak Kong tertawa lagi. Jian Jiu Koan Im, jangan kau gelisah. Kalau kembang harum itu datang, serahkan saja kepada kumbang ini. Ia menepuk-nepuk dadanya. Hi, Tan Ciyang Kun. Tiba-tiba Tung Hachi menegur sambil tertawa. Kau ini kumbang tua belum apa-apa sudah membual. Bagaimana kalau nanti gadis itu benar-benar muncul dan kau dikalahkan olehnya? Apa? Tak mungkin. Mana ada kumbang kalah oleh kembang? Lebih baik mati saja. Jawab Tan Gak Kong. Demikianlah, mereka bersendagurau dan tertawa-tawa sambil makan minum arak dan masakan yang dihidangkan. Sementara itu, setelah mendengar percakapan mereka, Suan Hang menarik tangan Giyok Cui keluar dari tempat persembunyian lalu berbisik. Moi-moi, ternyata tawanan itu adalah suami istri yang hendak dibawa ke kota raja karena tuduhan pemerontak. Kelihatannya perwira-perwira itu memiliki kepandayan tinggi, maka pekerjaan harus kita bagi. Kau masuklah dari belakang dan usahakanlah agar supaya kau dapat membebaskan kedua orang tawanan itu, lalu kau ajak lari dari sini terlebih dulu. Biar aku yang mengacau dan menyerang para perwira sehingga mereka tak dapat mengejar kau dan para tawanan yang lari. Giyok Cui mengerutkan alisnya. Hatinya tak sedap untuk berpisah dari pemuda ini, akan tetapi oleh karena maklum bahwa siasat itulah yang terbaik untuk menolong kedua orang tua itu, ia lalu berbisik kembali. Kemana kah aku harus membawa lari mereka, tuaku? Bagaimana nanti kita bisa bertemu kembali? Suan Hang berpikir sebentar, lalu menjawab. Tidak ada tempat yang lebih baik selain di kelenteng Tian Huxi. Di sana ada kedua orang Suhengku yang tentu mau menolong kita. Kau pergilah ke selatan, ke kota Icang Dihopak dan bawalah kedua orang tua itu ke sebuah kelenteng besar di kota itu, yakni kelenteng Tian Huxi. Kau tentu masih ingat akan nama-nama kedua Suhengku, yakni Seng Tian Huasyo dan Seng Tei Huasyo. Giyok Cui menganggup maklum. Ia telah bertemu sekali dengan Seng Tian Huasyo ketika ia ikut Suan Hang naik ke bukit Tai Liang San. Akan tetapi kembali ia ragu-ragu ketika ia bertanya. Habis kau sendiri, bagaimana tuaku? Hatiku tidak enak meninggalkan kau menghadapi mereka seorang diri. Bagaimana, kalau kau tertangkap oleh mereka? Suan Hang memegang tangan Giyok Cui dan untuk sedetik timbul kembali kemesraan yang menghangatkan jantungnya. Akan tetapi ia cepat-cepat melepaskan lengan itu lagi dan sambil tersenyum ia berkata, Adiku yang manis, masih belum percayakah kau kepadaku? Aku tidak berani memastikan bahwa aku akan dapat kalahkan mereka, akan tetapi ku rasa aku akan dapat menjaga diri dan takkan sampai tertawan oleh mereka. Harap kau jangan khawatir, kau berangkatlah dulu, pergunakan tiga ekor kuda mereka yang berada di kandang dan bawa lari dua orang tua itu. Aku pasti akan menyusulmu ke kelenteng Tian Huxi. Terpaksa Giyok Cui mentaati permintaan pemuda ini dan setelah berkata sekali lagi, Kau hati-hatilah menjaga dirimu, tuaku. Lalu ia menyelingap ke dalam gelap menuju ke belakang rumah itu. Suan Hang lalu kembali ke ruang depan dan mengintai. Para perwira masih makan minum dengan gembira. Suan Hang hanya menjaga saja karena ia baru akan turun tangan menyerang mereka dan mengacaukan keadaan apabila usaha Giyok Cui diketahui orang, sehingga dengan demikian ia dapat mencegah mereka mengejar Giyok Cui. Akan tetapi, tiba-tiba ia dikejutkan oleh berkelebatannya bayangan orang dari atas genteng dan baru saja ia menengok ke atas bayangan itu dengan gerakan yang cepat bagaikan seekor burung besar, telah melayang ke dalam ruangan yang penuh tamu. Ternyata ia adalah seorang gadis muda yang cantik jelita, berpakaian serba merah menyolok mata. Orang-orang shili pengecut hinagina. Dengan suara nyaring, gadis baju merah itu membentak marah. Kalau kau berani, lawanlah aku, jangan mengganggu orang tuaku yang tidak berdosa. Kalau sekarang juga kau tidak membebaskan mereka, jangan katakan aku kejam kalau aku mengambil kepala kalian yang tak berharga. Lanjut ke jelit 07 tamat. Naga merah bangau putih, cerita lepas. Karya, Asmaraman SKH Oping HOO. Jelit 07, tamat. Untuk beberapa lama, semua orang yang hadir di situ memandang dengan terkejut dan kagum. Kemudian terdengar suara ketawa terbahak-bahak dan perwira pendek genuk tangga kakong lalu bangkit berdiri. Ha, 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 ha. Inikah kembang harum itu? Ah, benar saja, benar-benar indah dan harum. Aku sudah menjadi kumbangnya. Orang-orang shili. Siang Hwa, gadis baju merah itu membentak sambil memandang ke arah kakak beradik shili itu. Apakah kalain benar tidak berani mempertanggungkan jawabkan perbuatanmu? Jangan kau bersembunyi di belakang gentong kosong ini, karena takkan ada gunanya. Li Kim Bwe dan Li Kun yang sudah mengetahui kelihayan gadis itu, tak berani menjawab, hanya memandang marah. Sedangkan tangga kakong lalu tertawa kembali. Ah, galak. Galak dan liar. Akan tetapi aku paling suka kembang harum yang liar, kembang hutan yang belum tersentuh oleh kumbang-kumbang kota yang rakus. Ha, ha, nona. Apakah benar kau yang bernama Liok Siang Hwa, puteri dari dua orang tawanan pemberontak itu? Kini Siang Hwa memandang kepada perwira gemuk pendek ini dan ia tersenyum menghina. Kau ini anjing dari manakah berani menggonggong dan bersikap kurang ajar? Apakah kau tua bangka yang sudah hampir mampus ini sudah rindu kepada kuburan? Merahlah pelingatan gak kakong mendengar hinaan yang hebat ini. Aduh, kalau saja kau tidak begitu cantik manis, ucapan ini saja sudah cukup membuat aku marah dan menghancurkan kepalamu. Akan tetapi sayang-sayang kalau kembang yang harum dan indah ini menjadi rusak. Nona manis, demi Tuhan, aku akan berusaha membujuk para pembesar untuk memberi keringanan kepada orang tuamu, asal saja kau suka menjadi kekasihmu. Hampir meledak rasa dadas yang Hwa mendengar ini. Monyet tua. Sebelum mengambil kepala dua ekor anjing shili, lebih dulu kepalamu yang buruk akan ku penggal. Ia lalu menggerakkan pedangnya dengan cepat sekali menyerang leher tanggak heng. Perwira ini terkejut sekali karena serangan ini benar-benar berbahaya dan amat cepat datangnya. Ia segera membuang diri ke belakang untuk mengelak serangan ini. Kemudian ia mengambil senjatanya konce yang tadi disandarkan pada meja. Dengan senjata di tangan ini, ia mengangkat dadanya dan menghampiri siang Hwa. Nona jangan kau mencari penyakit sendiri. Ketahuilah bahwa aku tanggak heng adalah seorang panglima yang belum pernah menderita kekalahan dalam tiap pertempuran. Kau yang masih muda dan cantik, baru dapat bermain pedang sedikit saja, sudah berlagak sombong. Jangan kira bahwa setelah dapat mengalahkan dua saudara leher, kau lalu menjagoi di seluruh dunia. Lebih baik kau menyerah, ikut padaku dan aku akan memberi pelajaran ilmu tombak dan ilmu pedang yang lebih tinggi kepadamu. Tua bangka tak tahu malu. Kau boleh pentang mulut sesukamu, karena sebentar lagi mulutmu takkan dapat kau gerakan lagi. Sambil berkata demikian, siang Hwa lalu berkelebat maju dan pedangnya sudah digerakan. Menyerang hebat dengan gerak tipu Ang Leong Cheong Goat, naga merah sembunyikan bulan, sebuah tipu serangan dari ilmu pedang Ang Leong Kiam Sud yang lihai. Tan Ga Kong cepat menangkis dan ketika kedua senjata itu beradu, tahulah siang Hwa bahwa lawannya memiliki tenaga lewekang yang tinggi, maka ia lalu mempercepat gerakan pedangnya dan bersilap dengan hati-hati. Sementara itu, Sean Hang yang tadi bengong dan kagum melihat Nona baju merah yang cantik jelita itu, kini makin kagum menyaksikan ilmu pedang yang demikian hebatnya. Ia dapat melihat bahwa dengan ilmu pedang seperti itu, tak perlu dikhawatirkan Nona itu akan kalah atau mudah direbohkan lawan-lawannya, maka ia lalu mempergunakan kesempatan ini untuk lari ke belakang menyusul Giyok Cui. Untung saja ia melakukan perbuatan ini, karena setelah ia tiba di belakang rumah, ia melihat Giyok Cui dan Nyonya yang tadi tertawan sedang menghadapi keroyokan lima orang penjaga. Ternyata bahwa Giyok Cui telah berhasil mencuri tiga ekor kuda, akan tetapi ketika ia menyerbu ke dalam dan berhasil melepaskan ikatan tangan Liu Hong Xin dan Song Due Eng, ia terlihat oleh para penjaga yang segera mengeroyoknya. Due Eng melihat penolongnya diserang, lalu maju dan berhasil merampas sebuah pedang dari seorang pengeroyok, lalu ia pun membantu Giyok Cui mengamuk. Adapun Liu Hong Xin hanya berdiri memandang dengan gelisah. Kedatangan Suwon Hang merupakan pertolongan tepat, karena beberapa kali gerakan kaki tangannya membuat para pengeroyok kocar kacir dan jatuh bangun. Lekas, moi-moi, lekas pergi. Biar aku yang menghadapi mereka. Kata Suwon Hang, Jiwi, harap suka naik kuda dan ikut adikku ini. Katanya pula kepada Liu Hong Xin dan Song Due Eng. Due Eng lalu melompat dengan sigap ke atas seekor kuda, bermareng dengan Giyok Cui, akan tetapi Liu Hong Xin tak dapat bergerak secepat itu. Melihat keadaan orang tua ini, maklumlah Suwon Hang bahwa orang tua ini adalah seorang sastrawan yang lemah. Tanpa ragu-ragu lagi ia lalu mengaut tubuh orang dan dengan ringan dan cepat sekali ia menaikkan tubuh Liu Hong Xin di atas seekor kuda. Hong Xin menjadi kagum sekali, karena merasa seakan-akan tubuhnya diterbangkan ke atas. Tanpa banyak cakap lagi larilah tiga ekor kuda itu, keluar dari kampung. Belasan orang penjaga lari ke tempat itu, akan tetapi segera terdengar teriakan-teriakan mereka yang roboh karena sambutan kaki tangan Suwon Hang yang cekatan. Setelah merobohkan para penjaga ini sehingga tak dapat mengejar, Suwon Hang lalu berlari ke kandang kuda, melepaskan ikatan kuda-kuda di situ dan segera mencambuk-cambuk mereka. Kuda-kuda itu terkejut dan ketakutan dan sebentar saja mereka berlari liar keluar dari kandang. Setelah melakukan perbuatan yang dimaksudkan untuk mencegah pengejaran, Suwon Hang lalu berdiri kembali ke ruang depan. Ternyata bahwa gadis baju merah itu masih bertempur hebat melawan Tan Gak Hong. Tadinya Tan Gak Hong masih bertempur sambil tertawa-tawa mengejak, akan tetapi baru bertempur beberapa jurus saja, suara ketawanya hilang, karena jangankan untuk tertawa untuk bernapas pun sukar baginya. Gerakan pedang dari siang hawe luar biasa sekali, merupakan segulung sinar putih yang berputaran di antara sinar merah dari pakaiannya. Pedang ginkong kiam di tangannya sama lihainya dan berbahayanya seperti kilat menyambar-nyambar sehingga permainan tombak dari Tan Gak Hong menjadi kacau balau. Tadinya, para perwira lain yang telah percaya penuh akan kelihainan Teng Chi Yang Kun, hanya menonton sambil tertawa-tawa, ingin menyaksikan bagaimana caranya perwira itu mempermainkan siang hawe. Akan tetapi, baru 20 jurus saja dengan terkejut mereka melihat betapa perwira itu sudah tak berdaya lagi, didesak secara hebat sehingga hanya mampu menangkis sambil mundur teratur. Tung Hacu dan Tung Haci, kedua saudara perwira mancu, tentu saja tidak mau membiarkan kawannya berada di dalam bahaya. Mereka telah bangkit dari tempat duduk dan menarik keluar senjata masing-masing, siap untuk mengeroyok siang hawe. Akan tetapi pada saat itu juga, seorang penjaga dengan nafas terngah-ngah datang melapor. Celaka, Cui Chi Yang Kun, tawanan telah terlepas dan melarikan diri. Suara ini membuat kedua perwira mancu menunda gerakannya membantutan siang kun dan kesempatan itu dengan baik dipergunakan oleh siang hawe. Pedangnya berkelebat cepat dan terdengar jerit kesakitan dari tangga kong. Senjata tombaknya terlempar jatuh dan sebelah tangan kanannya, terbabat putus sebatas siku oleh pedang gin kong kiam yang tajam. Melihat ini, barulah kedua orang perwira mancu itu menyerbu maju. Tung Hachu menggunakan siang kiam, sepasang pedang, dan Tung Hachi mengeluarkan toyanya yang berat. Siang hawe tidak menjadi jerih. Ia menyambut dengan pedangnya yang mempunyai gerakan lihai. Akan tetapi segera gadis ini mendapat kenyataan bahwa ilmu kepandayan kedua orang perwira mancu ini jauh lebih tinggi daripada kepandayan tangga kong yang telah dirobohkan. Gerakan kedua perwira ini aneh sekali dan asing baginya, karena mereka bersilat dengan ilmu silat mancu. Sepasang pedang di tangan Tung Hachu bergerak-gerak dan berputaran seperti kitiran angin sedangkan toyah di tangan Tung Hachi menyambarnya ambar bagaikan seekor ular yang dasyat sekali. Akan tetapi, ilmu pedang Ang Leong Kiam Sud yang dimainkan oleh siang hawe adalah semacam ilmu pedang yang tinggi tingkatnya, oleh karenanya selain memiliki daya serang yang berbahaya juga memiliki daya tahan yang kuat sekali. Dengan mainkan gerakan Ang Leong Hoan Sin, naga merah memutar tubuh, siang hawe dapat melindungi seluruh tubuhnya dengan sinar pedangnya sehingga yang nampak hanyalah bayangan merah terbungkus oleh gulungan sinar putih dari pedangnya. Bertubi-tubi senjata di tangan kedua orang lawannya beradu dengan pedangnya, menimbulkan suara yang nyaring dan terlihatlah bunga api berpijar amat indahnya. Akan tetapi kini beberapa orang perwira maju pula mengeroyok, sehingga keadaan siang hawe menjadi amat berbahaya. Untuk menghadapi dua orang perwira mancu ini saja, sudah amat sukar baginya untuk mengambil kemenangan, sungguh pun belum tentu ia akan dikalahkan dalam waktu lama. Apalagi sekarang ditambah dengan sembilan orang perwira lain yang tingkat kepandainya sudah tinggi. Karena mereka ini rata-rata adalah perwira-perwira kelas 1 dan 2 dari kedudukan Panglima Kerajaan. Ada pun kedua orang saudara Li ketika mendengar laporan tentang larinya tawanan, segera memburu keluar hendak mengejar. Akan tetapi, tiba-tiba kedua saudara Li itu menjerit ngeri dan tubuh mereka terlempar kembali ke dalam, roboh merintih-rintih tak dapat bangun pula. Ternyata pada saat mereka hendak mengejar, Swan Hang melompat masuk dan mengirim pukulan dengan ilmu pukulan liat Kang Pek, ko Chiu yang luar biasa hebatnya ke arah Li Kim Bae, berbareng mengirim tendangan Kim Kong Tui ke arah Li Kun. Biarpun kedua orang itu berusaha untuk menangkis, namun angin pukulan dan tendangan yang mengandung tenaga hikang tinggi ini masih saja mengenai tubuh mereka sehingga mereka terlempar jauh dan menderita luar di dalam. Swan Hang tidak berhenti sampai di situ saja. Ia mencabut golok mustika yang diperolehnya dari kakek gila dulu itu, lalu menyerbu ke dalam kalangan pertempuran, di mana Swan Hang sedang sibuk sekali menghadapi hujan senjata yang ditujukan kepadanya. Sinar putih dari golok Swan Hang lebih besar daripada sinar putih dari pedang Siang Hwa, dan begitu sinar golok itu menyambar, terdengar beberapa orang perwira berteriak kesakitan dan senjata mereka terlepas dari pegangan. Siang Hwa cepat melirik dan alangkah kagum hatinya melihat betapa seorang pemuda yang berpakaian putih dan berwajah tampan serta gagah, mainkan golok sedemikian rupa sehingga dianggiam Siang Hwa mengakui bahwa selama hidupnya belum pernah ia menyaksikan permainan golok sehebat itu. Swan Hang juga memandang sekilas kepadanya sambil tersenyum dan berkata, Li Hiap, pendekar wanita, jangan khawatir, orang tuamu telah tertolong dan bebas. Adikku mengantar mereka ke tempat yang aman. Bukan main girangnya hati Siang Hwa mendengar keterangan ini. Terima kasih. Jawabnya singkat dan karena kegembiraan ini, gerakannya menjadi makin bersemangat. Li Hiap, kau serahkan dua ekor kerbau-bauan, mancu, itu kepadaku. Seru Swan Hang pula yang segera menyerbu dan menahan serangan Tung Hacu dan Tung Haci. Pertempuran terbagi menjadi dua rombongan dan kedua anak muda yang gagah perkasa ini mengamuk bagaikan sepasang naga yang sakti. Swan Hang menghadapi dua orang perwira mancu ditambah dengan tiga orang perwira lain sehingga ia dikeroyok lima, sedangkan Siang Hwa dikeroyok oleh enam orang perwira. Kedua orang muda ini sesungguhnya berkepandaian tinggi dan lihai sekali. Akan tetapi kini mereka dikeroyok oleh banyak lawan yang tangguh, dan tempat pertempuran itu ternyata kurang lebar sehingga tentu saja gerakan mereka amat terbatas. Li Hiap, mari kita layani mereka di luar. Seru Swan Hang dan Siang Hwa agaknya mengerti akan maksud pemuda ini. Baik, Tai Hiap. Jawabnya dan tubuhnya berkelebat merupakan bayangan merah melompat keluar dari ruangan itu. Bayangan putih dari tubuh Swan Hang mengikutinya dan keduanya kini berdiri di pekarangan rumah yang luas. Kita pancing mereka ke lain jurusan agar jangan sampai menyusul orang tuamu. Swan Hang cepat berkata lirih dan gadis yang cerdik itu dapat menangkap maksudnya dan mengangguk sambil tersenyum girang. Kawanan perwira segera melompat dan mengejar. Mereka merasa marah sekali karena selain tawanan mereka terlepas juga tiga orang kawan telah dilukai. Mereka merasa terhina sekali dan dengan hati penuh amarah mereka lalu menerjang dan mengepung lagi rapat-rapat. Ang Leong Kiam Sud, ilmu pedang naga merah, dan Pek Kot Suhawat, ilmu golok bangau putih, benar-benar merupakan sepasang ilmu silat yang luar biasa sekali. Apalagi karena kedua orang muda itu mainkan ilmu silat itu dengan senjata-senjata mustika yang ampuh dan tajam. Dan yang aneh sekali, setelah mainkan kedua ilmu silat itu, mereka mendapat kenyataan bahwa permainan mereka sesuai benar dapat saling mengisi dan saling menjaga. Karena kenyataan ini, tanpa diperintah, mereka lalu bertempur saling mendekati dan saling membelakangi. Dengan demikian, tak ada lawan yang dapat menyerang dari belakang dan mereka dapat melakukan perlawanan lebih baik lagi. Pedang Gin Kong Kiam di tangan Suwon Hawea amat ganasnya dan sebentar saja ia telah berhasil merobohkan seorang pengeroyok. Suwon Hang tidak mau kalah dan setelah ia mengeluarkan ilmunya, yakni menyerang dengan gerakan burung bangau menyambar ikan, ia berhasil melukai tangan kiri Tung Hacu sehingga perwira mancu ini terpaksa hanya dapat melakukan penyerangan dengan tangan kanan. Pedangnya yang kiri telah terlempar dan tak dapat dipergunakan lagi karena tangan kirinya terluka dah menjadi lumpuh. Lihiyap, mari kita lari ke barat. Tiba-tiba Suwon Hang berseru. Betapapun juga, keadaan para perwira itu masih kuat dan kalau dilawan terus akan amat melelahkan. Apalagi, tujuan mereka yang terpenting hanya membebaskan kedua orang tua yang tertawan tadi. Kini tujuan itu telah tercapai, maka perlu apa mengadakan perlawanan terus. Lebih baik kini mulai memancing mereka ke barat agar jangan mengejar kedua orang tua yang dibawa oleh Giyok Cui melarikan diri ke selatan itu. Kembali gadis baju merah itu yang berotak jardik itu dapat menangkap maksud pemuda itu, maka ia pun lalu mengikuti pemuda itu melompat keluar dari gelanggang pertempuran dan bersama-sama melarikan diri ke barat. Mereka sengaja berlari tidak terlalu cepat sehingga perwira itu masih dapat mengejar dan menyusul mereka. Setelah berlari agak jauh, keduanya lalu berhenti untuk membuat perlawan pula. Kembali mereka terkurung dan pertempuran dilakukan lagi di bawah sinar bulan yang suram. Di dalam pertempuran ini, Swan Hang dan Siang Hwa kembali merobohkan seorang perwira kemudian mereka berlari lagi. Kejar-mengejar ini dilakukan sampai fajar dan karena jumlah pengejar makin lama makin kecil, akhirnya sisa perwira-perwira itu menjadi gentar juga dan menghentikan pengejaran mereka. Swan Hang dan Siang Hwa kini berlari cepat dan setelah para pengeroyok tidak kelihatan lagi, Swan Hang lalu mengajak gadis itu membelok ke selatan. Mereka berlari cepat tanpa bicara sesuatu dan agaknya di antara kedua orang muda ini terdapat keinginan untuk mencoba kepandayan masing-masing. Diam-diam mereka mengerahkan tenaga dan mempergunakan ilmu berlari cepat yang paling tinggi sehingga biarpun tidak berjanji sesuatu, agaknya mereka hendak mengadakan balap lari. Swan Hang mengerahkan ilmu larinya yang paling liai, yakni ilmu lari liok tehwi teng, lari terbang di atas bumi, sehingga tubuhnya melesat maju sedemikian cepatnya seakan-akan kakinya tidak menginjak tanah. Akan tetapi Siang Hwa juga tidak mau kalah. Ia mengerahkan ilmu lari cepat yang juga paling liai, yakni ilmu lari teng pengtobuswi, menginjak rumput menyeberangi sungai. Tubuhnya menjadi demikian ringan seakan-akan ia dapat menginjak rumput tanpa merebahkan rumput itu dan agaknya angin yang meniup tubuhnya maju dengan kecepatan luar biasa. Ketika tiba-tiba merasa angin tertiup dari belakang dan tubuh Siang Hwa cepat menyambar lewat, Siang Hwa menjadi terkejut sekali. Ia harus mengerahkan seluruh nafas dan tenaganya agar jangan sampai tertinggal. Sebaliknya, Siang Hwa juga merasa heran ketika ia menengok. Ia mendapatkan betapa pemuda itu masih dapat tepat berada di belakang kakinya, tidak tertinggal sebabpun. Ia mengerahkan lagi tenaganya dan melompat cepat, mempergunakan ilmu lompat ou liong coantah, naga hitam menembus menara. Setelah tubuhnya melayang dan turun lagi ke atas tanah dan ia menengok, dengan kagum ia melihat betapa tubuh pemuda itu pun melayang dengan ilmu lompat liok tehwi tengkenghu, ilmu melompat jauh bagaikan terbang, dan tahu-tahu telah turun tepat di sebelah kirinya. Mereka saling pandang dan tersenyum, lalu berlari lagi secepatnya. Diam-diam Siang Hwa membandingkan pemuda ini dengan Sim Tiong Han, pemuda pendekar pedang Kunlun Pai yang dulu pernah menarik hatinya ketika mereka bersama menghajar kedua saudara li di rumah Yap Maek. Semenjak berpisah dengan pemuda Si Sim yang gagah perkasa dan selalu tersenyum manis itu, seringkali ia terkenang dan sesungguhnya ia ingin sekali mendapat kesempatan bertemu lagi. Dan kini ia bertemu dengan seorang pemuda yang lebih gagah lagi, maka diam-diam ia membuat perbandingan. Betapapun tampan dan gagahnya pemuda baju putih ini, satu hal ia sudah yakin, yakni bahwa senyum pemuda ini tidak semanis senyum pemuda Si Sim itu. Sesungguhnya aneh sekali, akan tetapi pada saat itu pun beberapa kali Suwon Hang melirik ke arah gadis baju merah yang hebat ini. Kini ia merasa kagum sekali karena belum pernah ia bertemu dengan seorang gadis yang sehebat si baju merah ini dan diam-diam ia pun membuat perbandingan antara gadis ini dan Giyok Cui. Tadinya, di seluruh dunia ini baginya hanya Giyok Cui seoranglah gadis yang paling cantik dan paling menarik hati. Dan kini, bertemu dengan Nona ini, ia membuat perbandingan. Harus ia akui bahwa dalam ilmu silat, sudah tentu Giyok Cui kalah jauh, akan tetapi biarpun tak dapat disangka lagi bahwa Nona baju merah ini cantik jelita dan menarik sekali, namun masih belum mengatasi kejelitaan Giyok Cui adik misalnya itu. Karena merasa bahwa kini tak mungkin lagi para perwira itu dapat mengejar mereka, Maka tiba-tiba Suwon Hang berhenti berlari dan berkata, Lih Yap, bagaimana pendapatmu kalau kita berhenti sebentar? Siang Hwa menahan larinya dan menengok sambil tersenyum. Lelahkah kau? Lelah sih tidak. Akan tetapi apakah tidak lebih baik kalau kita menuturkan keadaan masing-masing? Kita bertempur bersama, bahkan kini menuju ke tempat yang sama. Sudah sepantasnya kalau kita sedikitnya mengetahui nama masing-masing, bukan? Tak terasa lagi merah wajah siang Hwa dan ia menunduk. Ah, memang aku seorang yang kurang mengenal Budi. Kau telah bersusah payah membantu orangtuaku, bahkan adikmu telah membebaskan dan menyelamatkan orangtuaku, dan aku agaknya tidak memperdulikan kau, bertanya namamu pun tidak. Ah, tak perlu kita bersungkan-sungkan, Nona. Ketahuilah bahwa namaku adalah Lee Swan Hong, dan aku berdua adik misanku sedang melakukan perjalanan merantau mencari seorang kongkongku yang tak ku ketahui kemana perginya. Siang Hwa menghela nafas. Agaknya dalam zaman sekacau ini banyak keluarga yang cerai berai tak tentu tempat tinggalnya. Betapapun juga kau masih beruntung, Tai Hiap, karena kau masih mempunyai seorang adik misan untuk menjadi kawan seperjalanan. Berbeda dengan aku yang melakukan perantauan seorang diri saja. Siang Hwa lalu berdiam dan Swan Hong yang semenjak tadi menanti keterangan tentang diri Nona itu, akhirnya bertanya, kau agaknya lupa untuk memperkenalkan dirimu, Nona, dan mengapa pula orang tuamu sampai tertawan oleh rombongan perwira jahat itu. Kembali wajah Siang Hwa memerah. Ah, aku telah lupakan hal itu memang nama dan keluarga ku tidak ada harganya untuk dituturkan kepada lain orang. Aku bernama Liok Siang Hwa dan aku adalah murid tunggal dari Sam Lian Sian Li. Adapun tentang orang tuaku, mereka ditangkap karena dua sebab. Pertama, karena sepasang anjing rendah Sian Li itu telah menaruh hati dendam kepadaku, yakni ketika mereka terjatuh dalam tanganku di rumah seorang pendekar tua Siap. Dan kedua, ayah bundaku ditangkap oleh karena ayahku adalah putra seorang pangeran kerajaan Beng Tiau dan karenanya dianggap musuh oleh kerajaan sekarang, sedangkan ibuku adalah putri seorang panglima yang ikut berjuang melawan pemerintah baru sehingga gugur, maka tentu saja dianggap pemerontak. Swan Hong merasa amat kagum mendengar keterangan ini. Ah, tidak taunya kau yang gagah berani dan lihai ini adalah keturunan bangsawan-bangsawan tinggi. Maaf, aku telah berlaku kurang hormat, Syo Chia. Gadis itu memandang tajam dan keningnya berkerut. Li Tai Hiap, apakah bersungguh-sungguh atau hanya berkelakar? Ketahuilah bahwa bagiku tiada perbedaan antara bangsawan dan orang biasa. Bagiku, orang yang budiman dan mulia, dialah bangsawan dan orang besar yang setinggi-tingginya dan patut dihormati biarpun ia terlahir dari petani miskin. Sebaliknya, orang yang rendah budi dan jahat, dialah orang serendah-rendahnya, biar andai kata ia putra kaisar sekalipun. Swan Hong makin merasa kagum dan kekaguman ini memancar dari sepasang matanya yang menatap wajah yang cantik dan gagah itu. Ah, ucapan ini saja sudah membuat aku merasa bahagia dapat bertemu dan berkenalan dengan kau, Liok Li Yap. Ah, kembali kau memuji-muji, Saudara Li. Apakah sudah menjadi adat setiap orang laki-laki yang selalu memuji-muji seorang wanita? Tanya Swan Hwa sambil mengerling tajam. Swan Hong tersenyum. Kalau memang wanita itu patut dipuji, mengapa aku tidak memujinya? Kau memang pantas dipuji, nona Liok, karena selain kau gagah perkasa dan cerdik pandai, juga kau keturunan orang-orang gagah, patriot-patriot sejati pembelan usaha dan bangsa. Ketahuilah bahwa aku memandang tinggi para patriot yang sudah berusaha dan berjuang menghalau penjajah, sungguhpun usaha mereka itu gagal. Sayang pada waktu itu, aku masih kecil sehingga tak dapat ikut berjuang. Akan tetapi, kongkongku yang sedang kucari ini adalah seorang pejuang juga, oleh karena itu, aku selalu memandang tinggi para pejuang yang gagah berani. Sayang Hwa tersenyum. Kalau begitu pendapat kita tidak berbeda. Belum lama ini aku telah bertemu dengan banyak bekas pejuang, pendekar-pendekar tua yang gagah perkasa, yakni di rumah Yapma E'olong Hiong itu, dan di sana pula lah maka aku dapat bermusuhan dengan kedua orang anjing penjilat penjajah sili itu. Ah, banyak pendekar tua yang benar-benar mendatangkan rasa kagum dalam hatiku, terutama sekali seorang pendekar tua yang senya sama dengan semu, seorang gagah yang terkenal di kalangan Kang O, yakni yang bernama Tiatou Gulikai. Mereka bercakap-cakap sambil duduk di atas akar pohon, akan tetapi ketika mendengar nama ini disebut, tiba-tiba Suwon Hang melompat bangun seakan-akan diserang oleh seekor ular dari bawah rumput. Apa? Kau telah bertemu dengan dia? Liok Shochia, dia itulah kongkongku yang kucari-cari selama ini. Kini tiba giliran siang Hwa yang melompat ke atas seakan-akan diserang ujung pedang yang runcing dari bawah tanah. Betulkah? Alangkah kebetulan sekali. Seakan-akan ada tangan gaib yang membimbing kita untuk saling bertemu. Ketahuilah, Li Tai Hiap, kongkongku itu ketika berjuang selalu bahu-membahu dengan kongkongmu, bahkan ketika kongkongku terluka, ia tewas di dalam pangkuan kongkongmu. Bukankah ini aneh dan kebetulan sekali? Suwon Hang juga menjadi terheran-heran, gembira dan terharu. Liok Shochia, ceritakanlah, ceritakanlah pertemuanmu dengan kongkongku. Bagaimana rupanya sekarang? Ah, ketahuilah semenjak aku ditinggalkannya dalam usia tiga tahun, sampai sekarang aku belum pernah bertemu dengan dia. Saking terharu dan tertariknya, sambil berkata demikian tanpa disengaja Suwon Hang memegang lengan gadis itu erat-erat. Siang Hwa juga menjadi terharu, dan tidak menarik lengannya yang terpegang sampai pemuda itu sadar kembali dan melepaskan pegangannya dengan muka merah. Pemuda ini lalu duduk pula, diikuti oleh Siang Hwa yang segera menuturkan pengalamannya semenjak ia merantau untuk mencari kongkongnya. Seperti halnya Suwon Hang sekarang ini kemudian betapa ia bertemu dengan Lika di rumah Hiap Maek dan bersama para pejuang dan pendekar tua itu melawan rombongan perwira yang dipimpin oleh Sin Kiam Siang Hiap, kedua saudara Li itu. Karena ketika dikejar rombongan kami terpecah dua, maka kongkongmu ikut rombongan lain sehingga terpisah pula daripada aku. Aku tidak tahu kemana dia pergi, dan semenjak itu kami belum pernah saling bertemu lagi. Kata Siang Hwa sebagai penutup penuturannya sambil tak terasa pula ia terkenang kepada Sim Tiong Hong pemuda pendekar yang gagah itu. Benar-benar aneh. Kata Suwon Hang setelah Nona itu selesai menuturkan pengalamannya. Apa yang aneh, Li Teh Hiap? Sungguh aneh, seperti yang kau katakan tadi. Kakek kita saling bersahabat, bahkan berjuang bersama lebih-lebih lagi kakekmu menghembuskan nafas terakhir di pangkuan kakekku. Kau pergi merantau mencari-cari kongkongmu, demikianpun aku. Kita sama-sama tak dapat bertemu dengan orang yang kita cari, dan sekarang, kita bertemu dalam keadaan yang amat kebetulan sekali. Bukankah ini namanya, aneh? Hampir saja tanpa disadarinya ia menyebut jodoh. Siang Hwa tersenyum manis. Memang dunia ini, tidak berapa lebar? Hanya demikian komentarnya. Mari kita menyusul orang tuamu di kota Ichang, setelah bertemu, aku berserta adik misanku hendak mencari kongkong, tentu ia takkan jauh dari sini. Apalagi karena di sini banyak orang mengenal namanya, ku rasa takkan sukar mencari dia. Demikianlah, kedua orang muda itu lalu melanjutkan perjalanan, sama sekali tidak mengira bahwa mereka telah diancam dan diikuti oleh bencana yang datang seakan-akan awan gelap di atas kepala mereka. Mereka tidak tahu bahwa setelah mereka berhasil melarikan diri daripada kepungan para perwira, datanglah seorang tosu dan tokoh, pendeta tu laki-laki dan wanita, di tempat itu. Ketika mereka berdua melihat keadaan Li Kim Bewe dan Li Kun yang menderita luka dalam akibat pukulan dan tendangan Suwon Hong, kedua orang pendeta ini lalu maju dan setelah menotok pundak mereka dan memberi sebutir pil merah untuk ditelan kedua orang Shili itu lalu sembuh dan segera menjatuhkan diri berlutut. Tosu itu adalah guru dari kedua orang Shili ini dan bernama Boheng Sianjin. Ia adalah seorang pendeta dan pertapa yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan sesungguhnya dahulu pernah menjadi seorang di antara tokoh-tokoh Godipai. Akan tetapi karena batinya kurang bersih, maka ia diasingkan oleh tokoh-tokoh lain, turun gunung dan akhirnya silau oleh bujukan-bujukan pemerintah Bo Anju, bahkan lalu diangkat menjadi koksu atau guru negara yang tidak saja bertugas melatih para panglimat, akan tetapi juga memberi nasihat kepada Kaisar tentang keamanan. Tokoh yang datang bersamanya adalah seorang sahabat baiknya yang bernama Billy Sutai, juga seorang pertapa wanita yang terkenal sebagai seorang wanita cabul dan memiliki ilmu kepandayan tinggi pula. Di samping ilmu silatnya yang tinggi, Billy Sutai juga terkenal sebagai ahli dalam penggunaan bermacam-macam bisa binatang seperti ular dan lain-lain, maka ia mendapat julukan atau nama Poyokan Gotok Wibo, biang hantu lima racun. Melihat kedatangan kedua orang pertapa lihai ini, Li Kim Bwe dan Li Kun menjadi girang sekali. Kim Bwe sambil menangis lalu menuturkan penghinaan-penghinaan yang ia alami dari Li Suon Hang dan Li Yoxiang Hwa. Mendengar penuturan ini, marahlah Bo Heng Sian Jin, maka ia lalu mengajak Billy Sutai untuk melakukan pengejaran. Akan ku tangkap hidup-hidup kedua anjing kecil itu dan menyeretnya kepadamu, kata Bo Heng Sian Jin kepada kedua muridnya. Kedua orang pertapa ini memang memiliki ilmu lari cepat yang tinggi. Akan tetapi, oleh karena Suon Hang dan Siang Hwa ketika melarikan diri mengerahkan kepandayannya dan seakan-akan main balap, sampai lama barulah kedua orang pertapa ini dapat menyusul mereka. Melihat ilmu lari cepat yang hebat dari kedua orang muda itu, Bo Heng Sian Jin menjadi terkejut dan kagum.